Tika Siji membawa Zuawan kembali ke kuil ilahi Primal Chaos, guru ilahi Dohua secara pribadi menyambut mereka. Setelah mengetahui bahwa penguasa makam ilahi telah setuju untuk membuka Medan Perang Primal, senyuman di wajah Dohua menjadi semakin lebar dan dia menjadi semakin antusias terhadap Siji. Di aula yang gelap, ada altar yang agak besar. Di depan altar, Pak Tuagu berdiri diam dengan tangan di belakang punggung. Api biru terus melayang di altar, menyinari wajah Pak Tuagu. Kelihatannya sangat aneh. Di belakang Pak Tuagu, Zuawan tampak agak gugup. Dia diam-diam menatap punggung Pak Tuagu. Di samping Zuawan berdiri Siji dan guru ilahi Dohua juga berdiri di depan aula. Di samping Zuawan, ada peti mati kristal yang mengambang dengan tenang. Di peti mati kristal, wajah cantik terbaring dengan damai, seolah dia tertidur lelap. Aula itu sunyi. Mereka bertiga memandang Pak Tuagu. Teman kecil, berikan aku akar teratai sembilan jiwa. Aku perlu menyempurnakan akar teratai sembilan jiwa dengan api di lautan kesadaranku. Setelah itu, aku akan membangun kembali tubuh fisik untuk istrimu yang sesuai dengan jiwanya, Pak Tuagu tiba-tiba berkata. Zuawan menganggup dan menyerahkan akar teratai sembilan jiwa kepada Pak Tuagu tanpa ragu-ragu. Pak Tuagu memandang akar teratai sembilan jiwa dengan kekaguman di matanya. Setelah itu, dia langsung melemparkan akar teratai sembilan jiwa ke dalam api biru di altar. Pak Tuagu menyempurnakan akar teratai sembilan jiwa selama total sembilan hari. Setelah itu, Zuawan menyadari bahwa akar teratai sembilan jiwa memiliki bentuk kerangka manusia setelah dimurnikan. Jelas sekali, Pak Tuagu sedang bersiap untuk menyempurnakan akar teratai sembilan jiwa menjadi kerangka manusia. Ketika kerangka itu telah sepenuhnya dimurnikan, Pak Tuagu menjentikan jarinya dan mengeluarkan berbagai bahan berharga dari cincin rohnya. Zuawan menoleh dan menyadari bahwa sebagian besar bahannya adalah tanaman obat hangat. Di bawah kendali Pak Tuagu, ramuan obat berubah menjadi bola cairan obat dan berkumpul di sekitar kerangka yang terbuka. Mereka mulai menggeliat di sekitar kerangka itu. Pena Tuagu menyempurnakannya selama 18 hari berikutnya. Tulang-tulang pada api biru telah lama digantikan oleh tubuh yang anggun. Namun tubuhnya berwarna merah darah, seolah tidak ada kulit. Kelihatannya sangat aneh. Tiba-tiba, Pena Tuagu melambaikan lengan bajunya, dan api biru di altar segera menyebar, berubah menjadi 99 api biru yang mengelilingi altar. Zuawan, kamu adalah seseorang yang dekat dengan wanita ini. Langkah terakhir mengharuskan seseorang yang dekat dengannya menggunakan umurmu untuk membentuk kulit dan dagingnya, menyelesaikan langkah terakhir dalam membentuk tubuhnya. Apakah kamu bersedia mengorbankan umurmu untuk menyelamatkannya? 99 api biru bertahan di sekitar altar seperti 99 bintang. Mata Gutua berkedip saat dia menatap Zuawan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Siji dan Douhua sama-sama terharu. Meskipun tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat para suci dan masa hidup mereka sepanjang langit dan bumi, bukan berarti masa hidup para suci tidak ada habisnya. Itu sudah berakhir. Bahkan langit dan bumi pun akan mengering, apalagi para orang suci. Hanya dengan umur yang cukup seseorang dapat menerobos ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Umur terkadang lebih penting daripada budidaya. Itu adalah dasar dari seorang seniman dan bela diri. Bahkan bagi orang-orang terdekatnya, sangat sedikit orang yang rela mengorbankan umurnya demi menyelamatkan nyawa orang-orang terdekatnya. Selain itu, Penatuwagu tidak pernah mengatakan bahwa dia benar-benar yakin bisa menyelamatkan Mu Cheng Sui. Di mata Siji dan Douhua, tidak ada gunanya Zuawan menggunakan umurnya untuk membentuk kulit dan dagingnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Aku masih memiliki metode yang dapat merekonstruksi tubuh sepenuhnya. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa tubuh itu akan cocok dengan jiwa wanita yang runtuh. Penatuwagu melirik Zuawan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan beberapa ejekan. Zuawan dengan lembut menatap wanita di peti mati kristal di sampingnya. Dia berkata, kamu sudah berbuat terlalu banyak untukku selama ini. Sudah waktunya aku melakukan sesuatu untukmu. Zuawan dengan lembut membelai permukaan peti kristal itu. Bagian yang disentuhnya adalah wajah cantik wanita itu. Meskipun ada lapisan kristal di antara mereka, tindakan lembut Zuawan dan sepertinya dia benar-benar membelai wajah wanita itu. Setelah itu, Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan mengetuk ruang di antara alisnya dengan tangan kanannya. Dia mengumpulkan umurnya di ujung tangan kanannya dan mengarahkannya ke altar. Umur putih susu tiba-tiba meletus dan melonjak ke dalam tubuh. Namun, apa yang Zuawan tidak lihat adalah kelopak mata wanita di peti mati kristal itu bergerak-gerak tanpa disadari saat dia menuangkan umurnya ke dalam tubuh. Seolah-olah dia ingin membuka matanya sebanyak yang dia bisa, tapi kelopak matanya terlalu berat dan dia tidak bisa membukanya. Siji dan Douhua agak terharu saat mereka melihat pemuda yang telah menawarkan umurnya tanpa ragu-ragu. Penatuwagu bahkan berseru kaget sebelum mengangguk sedikit. 99 bunga api di sekeliling mewakili 99 hari. Kamu harus bertahan selama 99 hari. Jika kamu gagal di tengah jalan, tubuh ini akan gagal total dan semua usahamu sebelumnya akan sia-sia, kata tetuwagu acuh tak acuh. Siji sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, 99 hari. Itu terlalu lama. Bahkan jika Zuawan adalah dewa duniawi dengan umur yang panjang, 99 hari masih terasa lama, bukan? Mata Penatuwagu berkedip-kedip saat dia berkata, jika anak ini dapat bertahan selama 99 hari, saya akan meminum pil vitalitas kehidupan untuk mengisi kembali sebagian dari umur Zuawan. Siji ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Zuawan, senior Siji, jangan khawatir. Saya dapat bertahan selama 99 hari. Saya harap kalian bertiga dapat menunggu di luar aula selama 99 hari ini sehingga saya tidak akan terganggu. Siji tidak berkata apa-apa saat mendengar kata-kata Zuawan. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan aula. Douhua menganggup pada Penatuwagu dan juga meninggalkan aula. Segera, hanya sosok Zuawan yang kesepian dan peti mati kristal yang melayang di sampingnya yang tersisa di aula yang luas dan kosong. Chen Shue, kita akan segera bertemu. Zuawan menundukkan kepalanya dan diam-diam memandangi wanita cantik di peti mati kristal. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lembut tetapi wajahnya menjadi semakin pucat. Kulitnya juga menjadi semakin keriput. Namun, yang tidak disadari Zuawan adalah di sudut mata kanan wanita itu, tetesan air mata kristal yang sangat halus meluncur ke bawah tanpa suara. 99 hari berlalu dengan cepat. Si Ji, Penatuwagu dan Douhua mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan masuk. Mereka melihat 99 bunga api di sekitar altar di tengah aula telah hilang sama sekali. Ada seorang wanita anggun berbaring di atas altar. Wanita ini ditutupi kerudung putih tipis. Matanya sedikit tertutup dan aura yang keluar dari tubuhnya sangat samar. Ada peti mati kristal mengambang di bawah altar. Ada juga seorang wanita yang diam-diam terbaring di dalam peti mati kristal. Jika diperhatikan dengan seksama, penampilan wanita ini sama persis dengan wanita di altar. Di samping peti mati kristal, ada sosok agak bungkuk berdiri diam di sana. Dia mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap wanita di altar, seperti patung batu. Saat Si Ji melihat sosok ini, pupil matanya mengecil. Ia melihat sosok tersebut berambut putih dan kulitnya keriput total. Dia tampak seperti pria berusia 80 hingga 90 tahun. Dari wajah keriputnya, samar-samar orang bisa melihat bayangan Zuawan. Si Ji maju selangkah dan langsung tiba di depan Zuawan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Zuawan, kamu baik-baik saja. Zuawan perlahan menoleh dan menatap Si Ji. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Hanya saja umurku sudah terlalu banyak habis. Saat dia berbicara, Zuawan menoleh untuk melihat ke arah Penatuwagu dan berkata, Tetua, tubuhnya telah sepenuhnya kental. Bukankah kamu harus menyelamatkan istriku sekarang? Penatuwagu memandang Zuawan dengan tatapan yang rumit. Ia tidak menyangka pemuda ini rela mengorbankan sebagian besar umurnya hanya untuk memadatkan tubuh yang sangat cocok dengan jiwa istrinya. Penatuwagu menganggup dan datang ke sisi Zuawan. Dia kemudian mengeluarkan ramuan dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zuawan, ini adalah ramuan vitalitas. Ini dapat menambah sebagian umurmu. Ambillah dulu. Zuawan mengatupkan kedua tangannya dan tanpa basa-basi meminum vitality elixir. Segera setelah itu, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat. Kulitnya yang semula keriput mulai menjadi bulat kembali, dan kerutan seperti kulit kayu berangsur-angsur hilang. Dalam waktu singkat, Zuawan kembali ke penampilan mudanya dari seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Namun, Zuawan tahu bahwa ini hanyalah penampilan luarnya. Dia belum memulihkan sebagian besar umurnya. Masa hidupmu sudah terkuras terlalu banyak. Jika kamu ingin pulih sepenuhnya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa depan. Atau lebih tepatnya, kamu bisa membuat terobosan lain dan menggunakan energi kuat yang kamu peroleh untuk memulihkan umurmu secara paksa, tetua Gu berkata dengan tatapan yang rumit. Zuawan dengan santai mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Tetua, tolong selamatkan istriku dulu. Penatua Gu mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu tubuh yang mengambang di altar di depannya. Setelah pemeriksaan singkat, ekspresi puas muncul di matanya. Buka tutup peti matinya. Selanjutnya, aku harus menggabungkan jiwa istrimu dengan tubuh ini sepenuhnya. Setelah menyatu dengan tubuh, sisanya akan mudah, kata tetua Gu dengan acuh tak acuh. Zuawan tidak ragu-ragu. Dia bertepuk tangan kanannya dan segera membuka tutup peti mati. Segera setelah itu, wanita di peti mati kristal itu gemetar. Seolah-olah dia akan tertiup angin. Ekspresi tetua Gu berubah serius. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kristal heksahedral hitam dari cincin rohnya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan segera, jiwa muceng suai diserap oleh kristal hitam. Saat jiwa memasuki kristal hitam, anehnya Zuawan menemukan bahwa kristal hitam itu sebenarnya memancarkan cahaya hitam redup. Namun, saat cahaya hitam menyala, rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari cahaya hitam dan menyebar ke seluruh aula. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ekspresi penatu Gu sedikit berubah. Tatapannya menjadi sangat serius dan serius. Dia menatap Zuawan dan berkata, sebelum wanita ini disegel di peti mati kristal, apakah kamu menggunakan jiwa es kristal misterius untuk membekukan jiwanya? 1812. Senior, apakah ada masalah? Zuawan bertanya dengan agak gugup. Penatu Gu mengerutkan kening dan menghela nafas, ada masalah, dan ini masalah besar. Baik itu tubuh atau jiwa, yang terpenting adalah keseimbangan yin dan yang. Begitu yin habis, ia akan menjadi lemah, dan begitu yang habis, ia akan meluap. Itulah hukum alam. Jiwa es kristal misterius adalah benda dengan yin yang ekstrim dan sangat dingin. Memang sangat efektif bagimu untuk menggunakannya untuk mencegah jiwa wanita ini runtuh, tetapi itu juga menyebabkan rasa dingin yang berlebihan di jiwanya, menyebabkan jiwanya menjadi sangat dingin. Lemah. Itu karena jiwa ini terlalu lemah. Meskipun aku telah menyatukan jiwa ini ke dalam tubuh baru ini, aku tidak berani menyelamatkannya begitu saja. Itu karena jiwa wanita ini dapat dengan mudah menyebar dalam kondisinya saat ini. Penatu Gu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melirik ke arah Zuawan dan melanjutkan, Jika saya membuka peti mati kristal ini lebih awal untuk memeriksa jiwa wanita ini, saya tidak akan pernah menerima janji untuk menyelamatkannya. Itu terlalu sulit. Gemuruh. Zuawan hanya merasakan guntur yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke belakang. Wajahnya kehabisan darah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan berkembang menjadi seperti itu. Seberapa yakin kamu jika ingin menyelamatkannya, senior? Zuawan bertanya dengan enggan. Penatu Gu berkata dengan suara yang dalam, Jika Yin dan yang wanita ini tidak-tidak seimbang, saya yakin 80%. Terlebih lagi, bahkan jika saya gagal, saya dapat memastikan bahwa jiwanya tidak akan bubar. Namun, dalam situasi saat ini, aku khawatir aku hanya 10% percaya diri. Terlebih lagi, jika aku gagal, jiwa wanita ini hanya akan bubar. Zuawan mundur beberapa langkah, dan kesedihan di matanya semakin pekat. Dia berkata dengan susah payah, apakah tidak ada jalan lain. Mata Penatu Gu berkedip-kedip, dan dia berkata, jiwa wanita ini sebenarnya terlalu lemah karena jiwa es kristal misterius. Jika Anda dapat memulihkan Yin dan yang dalam jiwanya, itu mungkin saja terjadi, tapi... Pada titik ini, Penatu Gu ragu-ragu. Zuawan buru-buru bertanya, tapi apa? Hanya saja hal-hal yang dapat menyeimbangkan Yin dan yang di dalam jiwa terlalu langka. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat apapun yang dapat menyeimbangkan Yin dan yang di dalam jiwa. Kata Pak Tuagu dengan ekspresi malu. Ngomong-ngomong, dia telah berjanji pada Zuawan bahwa dia akan mentraktir Muceng Sui. Sekarang dia tiba-tiba berkata bahwa dia tidak bisa mengobatinya, itu memang merusak reputasinya. Wajah Zuawan pucat. Setelah hening lama, dia memandang ke arah Penatu Gu dan berkata, Senior, tolong masukkan jiwa istriku ke dalam tubuh ini terlebih dahulu. Pak Tuagu menganggup dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menempatkan kristal hitam di antara alis Muceng Sui. Kemudian, dia membentuk serangkaian segel dengan tangan kanannya. Segera, jiwa yang terkandung dalam kristal hitam perlahan memasuki tubuhnya. Terlebih lagi, ketika jiwa menyatu dengan tubuh, wajah tubuh tidak lagi pucat. Sebaliknya, tampaknya jauh lebih cerah. Zuawan diam-diam menatap wanita di depannya. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Sambil menghela nafas pelan, dia menutup peti kristal itu lagi dan diam-diam meninggalkan Ola. Zuawan, istrimu masih punya kesempatan untuk hidup. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Jika kamu bisa menemukan sesuatu yang bisa menyeimbangkan Yin dan Yang, maka istrimu masih bisa diselamatkan, kata si ji ke punggung Zuawan sebagai dia tidak tega melihatnya pergi. Langkah kaki Zuawan terhenti. Dia tidak berbalik. Dia hanya menganggup dan meninggalkan Ola. Di loteng yang remang-remang, Zuawan diam-diam duduk di atas bantal. Di depannya ada peti mati kristal. Saat ini, peti mati kristal telah dibuka. Zuawan diam-diam membelai wajah mulusmu Chen Shui. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Chen Shui, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Aku pernah bersumpah bahwa aku bisa menyembuhkanmu, tapi pada akhirnya aku tidak bisa melakukannya. Berbicara tentang hal ini, kepahitan di wajah Zuawan menjadi lebih intens. Kemudian dia mengambil kendi anggur di dekat kakinya dan meminum semuanya. Apakah kamu tahu? Ketika saya mengetahui bahwa Gugu pun tidak percaya diri dalam menyembuhkan Anda, seberapa besar rasa sakit yang saya rasakan. Aku sangat membenci diriku sendiri karena tidak berguna. Zuawan memukuli dadanya berulang kali. Seolah-olah dia ingin melepaskan sepenuhnya kepahitan di hatinya melalui cara ini. Zuawan meminum anggur seteguk demi seteguk tanpa henti. Perlahan-lahan, rona merah muncul di pipinya. Matanya menjadi kabur dan kosong. Pada akhirnya, dia berbaring di atas tutup peti kristal itu. Saat ini, dia benar-benar mabuk. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar mabuk sejak mulai berkultivasi. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia mabuk, wanita cantik di peti mati kristal itu meneteskan air mata sekali lagi. Mengaum Di kuil primal chaos, suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Itu seperti guntur mendalam sembilan surga, bergemuruh dan membangkitkan semangat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kuil primal chaos. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Prajurit terbang keluar dari tempat tinggal masing-masing. Mereka melihat Tao Tai, yang membawa istana pusat, berjalan selangkah demi selangkah. Lalu tiba-tiba ia melompat ke langit berbintang di luar kuil primal chaos. Kemudian, Tao Tai tiba-tiba membuka mulutnya dan sebuah lubang hitam besar muncul di mulutnya. Kemudian, Tao Tai tiba-tiba mengarahkan mulutnya ke area di mana kuil primal chaos berada. Apakah Tao Tai ingin menelan kuil primal chaos? Bagaimana cara menelannya? Melihat tindakan Tao Tai, banyak prajurit yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kuil primal chaos sangat besar dan jauh lebih besar dari Tao Tai. Tindakan Tao Tai dengan jelas menunjukkan bahwa ia ingin menelan seluruh kuil primal chaos. Hal ini membuat banyak prajurit di kuil bingung. Ledakan, 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 lubang hitam di mulut Tao Tai terus membesar. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh kuil primal chaos. Kemudian, Tao Tai tiba-tiba menelan dan dengan bantuan lubang hitam yang menakutkan, ia langsung menelan seluruh kuil. Kemudian, Tao Tai tiba-tiba jatuh seperti meteor, jatuh menuju Middle Earth. Gemuruh. Tao Tai mendarat di tempat yang agak terpencil di dataran tengah. Tempat ini terpencil dan tidak berpenghuni. Saat Tao Tai mendarat, getaran mengerikan mulai menyebar. Segera setelah itu, sebagian besar dataran tengah merasakan getaran yang mengerikan ini, menyebabkan banyak seniman bela diri panik. Tao Tai tiba-tiba melompat keluar dari lubang besar itu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludah. Lubang hitam muncul lagi dan kuil primal chaos perlahan muncul di dalamnya. Kembali ke wilayah tengah. Di dalam kuil primal chaos, ada banyak prajurit dari dataran tengah. Melihat lingkungan sekitar, mereka semua menampakkan ekspresi aneh. Mereka benar-benar tidak tahu kenapa Tao Tai tiba-tiba melakukan ini. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh sosok terbang keluar dari istana pusat di punggung Tao Tai. Dua orang di depan adalah Divine Master, Do Hua dan Si Ji. Di belakang Do Hua dan Si Ji ada Gutua dan empat penguasa medan perang. Lalu, ada He Wu Xiang, Ji Wu Bing, dan leluhur keluarga Holy Rune lainnya. Pada saat ini, mata Do Hua berkedip karena kegembiraan. Dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke orang-orang di belakangnya. Kali ini, kami harus merepotkanmu untuk membuka Medan Perang Primordial. Gutua dan aku akan bertanggung jawab atas jurang kelabang yang hancur di enam negeri berbahaya. Saya akan bertanggung jawab atas Medan Perang Taihin. Jika waktunya tiba, kirimkan beberapa orang ke Medan Perang Taihin bersama saya, kata Master Taihin dengan suara rendah. Saya akan bertanggung jawab atas Sun Battlefield. Saya akan bertanggung jawab atas Medan Perang Primordial. Saya akan bertanggung jawab atas Great Void Battlefield. Master of Taihin, Master of Primordial, dan Master of Taihin merespons satu per satu. Mereka juga memilih kandidat yang cocok dari leluhur Celestial Immortal lainnya untuk pergi ke negeri masing-masing yang berbahaya. Saudara Si, aku akan menyerahkan nether course extremis padamu. Do Hua menangkupkan tinjunya pada Si Ji. Si Ji mengangguk. Kemudian, dia melihat lebih dalam kekediaman Zuawan di kuil kekacauan dan menghela nafas pelan. Untuk memastikan keselamatan Zuawan, saya akan pergi ke nether course extremis sendirian. Do Hua berkata dengan serius, Saudara Si, jangan khawatir. Dengan saya, Do Hua, di sini, tidak ada yang berani menyakiti Zuawan sama sekali. Jika ada yang berani menyakiti Zuawan, saya akan mengeluarkan perintah pembunuhan surgawi dan mengejar mereka hingga ujung bumi. Wajah Tuan Taihin, Hei Wu Xiang, dan Wei Wu Yin segera menjadi gelap. Perintah pembunuhan surgawi tidaklah sederhana. Setelah digunakan, orang yang dicari akan menjadi buronan. Bahkan mereka tidak berani menghadapi perintah pembunuhan surgawi. Si Ji menangkupkan tinjunya dan berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat ke arah nether course extremis. Setelah Si Ji pergi, Master of Taihin, Master of Taihin, Master of Primordial, dan Master of Taihin semuanya membawa leluhur pilihan mereka dan menuju ke empat medan perang. Ayo pergi juga, aku menantikan primordial battlefield kali ini. Mata Do Hua menyala-nyala karena gairah. Dia dan Patriark Gu juga menghilang. Setelah Do Hua dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh tinggi berdiri dengan tenang di atap kuil chaos. Medan perang primordial akan segera dibuka. Ngomong-ngomong, aku menantikan medan perang primordial kali ini. Orang itu menguap dengan malas. Kemudian, dia memanggil kilin hijau dan diam-diam meninggalkan jangkauan kuil kekacauan. Meskipun batasan di sekitar kuil kekacauan sangat kuat, batasan itu tidak berarti apa-apa di hadapan orang ini. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, sesosok tubuh cantik perlahan mendarat di atap tempat orang tersebut berada. Matanya yang indah dipenuhi dengan emosi dan kebencian yang kompleks. Dia bergumam dengan suara rendah, Yang Yi, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Kamu menggunakan hubunganku dengan Patriark untuk mendapatkan simbol suci duri berputar melalui cara tercelah. Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu itu kamu hanya karena kamu menutupi wajahmu saat itu? Aku merasakan aura spiral staf sekret rune di tubuhmu saat aku melihatmu. Anda tidak bisa bersembunyi dari saya. Astaga! Segera setelah wanita itu selesai berbicara, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakangnya. Itu ditujukan ke punggungnya seolah-olah itu akan membunuhnya. Wajah wanita itu berubah drastis. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan menghindari serangan itu seperti hantu. Namun, saat wanita itu menghindari suara yang menusuk, pusaran hitam diam-diam menyapu seperti jarum dan langsung menembus paha kanan wanita itu. Ah! Wanita itu menjerit dan langsung terjatuh ke tanah. Paha kanannya berlumuran darah dan dia tampak menderita. Wanita yang bodoh sekali, jika kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa, kamu mungkin bisa mempertahankan hidupmu. Sayangnya, kamu terlalu sulit untuk dijinakkan. Sulit untuk membuatmu tetap hidup. 1813 Wanita berkerudung hitam itu menatap Yang Yi dengan dingin dan berkata, Yang Yi, aku terlalu mempercayaimu saat itu. Aku tidak menyangka kamu begitu ambisius. Ini adalah kuil caotik divine. Aku tidak percaya kamu berani untuk membunuhku. Yang Yi mencibir dan berkata, tempat ini telah diselimuti oleh kekuatan Spinnington Saint Rune. Orang biasa tidak dapat mendeteksinya. Teruskan, Yang Yi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan ruang di sekitar wanita berkerudung hitam itu tiba-tiba berubah dan mulai runtuh. Yang Yi terlalu kuat, situ Nianyu bukan tandingannya. Saat ruang terdistorsi, kabut darah keluar dari tubuhnya. Wajah cantiknya pucat dan tidak berdarah. Yang Yi, Spinning Stub Saint Rune milik keluarga Spinning Stub. Kamu orang luar, jadi berapa banyak kekuatan yang bisa kamu keluarkan. Hari ini, aku akan menggunakan darahku untuk menyegel kekuatan Rune kamu. Mata indah situ Nianyu penuh dengan kebencian. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan setegup darah esensi. Lalu tangannya terus membentuk segel. Darah esensi berubah menjadi jarum darah yang tidak terlihat dan ditembakkan ke arah Spinnington Saint Rune. Huh! Yang Yi mendengus dingin dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil jarum darah. Dia bisa merasakan bahwa jarum darah itu tidak biasa. Jika itu benar-benar menyentuh Spinnington Saint Rune, itu mungkin akan sangat merepotkan. Kamu tidak akan berhasil. Situ Nianyu seperti ngengat yang melesat ke dalam nyala api. Dia muncul di depan jarum darah dalam sekejap dan segera meledakan Yuan Spiritnya. Gemuruh! Kekuatan mengerikan dari ledakan Yuan Spirit menyebar, menyebabkan pupil mata Yang Yi mengecil. Dia tidak menyangka situ Nianyu begitu tegas dan memilih untuk meledakan Yuan Spiritnya. Yang Yi tidak punya pilihan selain mundur beberapa langkah. Immortal Yuan menyembur keluar dari tangan kanannya dan dia berkata, Seni abadi, kekosongan tanpa batas. Tiba-tiba, area di mana Yuan Spirit diledakan menjadi terisolasi, membentuk kekosongan independen berbentuk oval. Ledakan terus terjadi di ruang hampa yang independen ini. Justru karena penundaan inilah Yang Yi melewatkan kesempatan untuk mencegat jarum darah tersebut. Jarum darah itu jatuh ke dalam penghalang pusaran air besar yang dibentuk oleh spiral Stub Holy Runes. Kemudian, penghalang itu runtuh satu demi satu dan berubah kembali menjadi jimat. Namun, ada setetes darah di jimat itu. Itu tidak terlihat jelas, tapi itu membuat wajah Yang Yi menjadi muram. Dia menemukan bahwa ketika darah menodai Spinnington Saint Rune, dia merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas Spinnington Saint Rune. Dia akan menggigitku bahkan sebelum dia mati. Mata Yang Yi menyipit, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat ini dengan minat yang memudar. Itu sangat sunyi sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Di loteng yang suram, Zuo Wen perlahan membuka matanya. Tatapannya melewati jendela dan melihat ke arah Yang Yi dan Situ Nianyu. Baru saja, asal-usul primordial di tubuhnya sedikit bergetar. Dia tahu bahwa hanya Saint Rune yang dapat menyebabkan asal-usulnya bergetar. Zuo Wen menepuk keningnya dan menatap wanita cantik di peti mati kristal. Dia bergumam, aku hanya akan mabuk kali ini. Chen Sui, selama masih ada secerca harapan, aku pasti akan menyembuhkanmu. Tunggu aku, oke. Zuo Wen memasukkan peti mati kristal itu ke dalam cincin rohnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Yuan Spirit milik Wei Rui. Matanya seperti kilat. Dia mengulurkan tangan kanannya dan segera mengekstraksi asal-usul Bis Envoy Saint Rune dari Yuan Spirit. Tangan kanan Zuo Wen menyentuh celah di antara alisnya, dan mengeluarkan jimat yang berisi sumber primordial. Jimat ini merupakan gabungan dari tiga jimat. Oleh karena itu, Zuo Wen untuk sementara menamakannya jimat primordial. Setelah jimat primitif menyerap sedikit energi asal utusan binatang jimat suci, auranya jelas telah menguat sedikit. Energi asal yang dipancarkan jimat primitif membuat Zuo Wen merasa segar. Karena guru suci surgawi tidak dapat menyembuhkan Chen Sui, mungkin kultifator alam transformasi ilahi yang legendaris memiliki cara untuk menyembuhkan jiwa Chen Sui. Terlebih lagi, jika saya dapat mencapai alam transformasi ilahi dan mendapatkan lempeng bintang yang disebutkan oleh Daoistua itu, saya akan dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Langit berbintang sangat luas, saya tidak percaya tidak ada obat yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang. Mata Zuo Wen berbinar. Perasaan kecewa di hatinya telah hilang sepenuhnya pada saat ini. Dia tahu bahwa setidaknya Chen Sui tidak punya harapan. Selama masih ada sedikit harapan, dia, Zuo Wen, tidak akan menyerah. Tidak. Tiba-tiba, Zuo Wen melihat sebuah sapu tangan di dekat jendela. Sapu tangan ini sangat biasa-biasa saja. Jika bukan karena ketajaman indera Zuo Wen, dia tidak akan memperhatikan sapu tangan ini. Tentu saja, alasan mengapa dia memperhatikan sapu tangan ini terutama karena sapu tangan itu memancarkan aura familiar. Mengambil sapu tangan, aura ini mengenai wajahnya, menyebabkan mata Zuo Wen menyipit. Aura ini sudah tidak asing lagi baginya, itu adalah aura Situ Nianyu yang pernah ia sadari sebelumnya. Dengan budidaya Situ Nianyu, mustahil baginya untuk diam-diam meletakkan barang ini di dekat jendela. Dia seharusnya meletakkannya di sini setelah saya mabuk. Tapi mengapa dia meletakkannya di sini? Zuo Wen diam-diam melihat sapu tangan di tangannya. Lalu matanya tiba-tiba menyipit. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan jimat asal untuk menyapu sapu tangan tersebut. Setelah itu, sederet kata berkilau muncul di sapu tangan. Menatap kalimat ini, tubuh Zuo Wen gemetar. Dia bergumam dengan suara rendah, hati-hati dengan Yang Yi. Sepertinya Situ Nianyu benar-benar mengenal Yang Yi. Saya harus bertanya langsung kepada Situ Nianyu. Rahasia apa yang dia ketahui tentang Yang Yi? Dengan itu, Zuo Wen menghilang dari loteng. Mengikuti ingatannya, dia sampai ke loteng tempat Situ Nianyu berada. Namun, dia menemukan bahwa Situ Nianyu tidak ada di loteng, dan kuil chaos tidak terlihat. Setelah itu, Zuo Wen pergi mencari Yang Yi. Tetapi dia menemukan bahwa Yang Yi juga tidak ada di kuil kekacauan. Mata Zuo Wen serius. Dia semakin merasa Yang Yi sedikit aneh. Ditambah dengan pengingat Situ Nianyu dan keadaan Jianmu saat ini yang masih hidup, Yang Yi sangat curiga. Tuanku, Jianmu telah bangun. Apakah Anda ingin memasuki Aula Azure Dragon untuk melihatnya? Tiba-tiba, suara Long Tian terngiang di benaknya. Mata Zuo Wen menyipit. Dia kembali ke lotengnya dan memasuki Azure Dragon Square di Azure Dragon Hall. Long Tian berdiri dengan tenang di sisi alun-alun. Di sampingnya, Jianmu sangat terikat. Kekuatan Jianmu sangat menakutkan. Jika dia tidak terikat, Long Tian tidak akan bisa menghentikannya jika dia menjadi gila lagi, apalagi menjaganya. Pada saat ini, Jianmu terus-menerus menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi kebingungan. Segera, dia melihat Zuo Wen. Matanya berbinar saat dia berkata dengan suara yang dalam, Zuo Wen. Zuo Wen datang ke sisi Jianmu dan mengamati kondisinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa Jianmu sepertinya tidak sedang menyamar. Dia melepaskan banyak belenggu di tubuh Jianmu dan bergumam. Saudara Jianmu, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi padamu? Mata Jianmu dipenuhi kebingungan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Mata Zuo Wen berkedip. Dia mengeluarkan sebuah manik. Permukaan manik memancarkan cahaya. Lalu, sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah Jianmu, yang mengenakan topeng hantu, mengejar Zuo Wen di sateret naik mare abis. Ketika Zuo Wen melepas topeng hantu dan memperlihatkan wajah Jianmu, gambar itu tiba-tiba berakhir. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Juga, kapan basis kultivasi saya menjadi begitu kuat? Jianmu dengan cepat menyadari basis kultivasinya yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata Zuo Wen serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apa yang terjadi saat kamu mengikuti Yang Yi ke dataran tengah? Jianmu terdiam. Dia menghela nafas dan berkata, Ketika aku pertama kali datang ke dataran tengah, kakak senior Yang Yi merawatku dengan baik. Kemudian, dia bertanya padaku apakah aku ingin memiliki lebih banyak kekuatan. Pada saat itu, aku memang mendambakan kekuatan, jadi aku setuju tanpa ragu-ragu. Lalu, kakak senior Yang Yi membuatku pingsan. Setelah itu, aku kehilangan kesadaran. Aku baru bangun sekarang. Mendengar ini, mata Zuo Wen menjadi gelap. Kata-kata Jianmu sepertinya tidak salah. Lalu, semua masalahnya ada pada Yang Yi. Yang Yi itu pastilah orang yang menjebakmu dengan topeng hantu. Jika aku tidak salah, tujuan Yang Yi adalah simbol suci. Xiao Hei berkata dengan tatapan muram di matanya. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menenangkan dirinya. Namun, matanya sangat dingin. Yang Yi benar-benar licik. Dia sebenarnya menyembunyikannya dari Zuo Wen begitu lama. Sulit bagi Zuo Wen untuk membayangkan bahwa belum lama ini, Yang Yi masih mengobrol dan tertawa bersamanya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang yang mengobrol dan tertawa bersamanya adalah pembunuh yang ingin membunuhnya. Akan sangat bagus jika senior Si Ji atau guru ilahi Do Hua ada di sini. Aku bisa menggunakan kekuatan mereka untuk mencari tahu keberadaan Yang Yi. Sayangnya, Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Ketika dia keluar dari loteng, dia mendengar bahwa Do Hua telah meninggalkan kuil caotik bersama empat master medan perang, Si Ji, dan lebih dari sepuluh ahli tingkat leluhur. Mereka semua menuju ke enam zona bahaya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di langit. Ekspresi Zuo Wen sedikit berubah. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Jian Mu dan meninggalkan Azure Dragon Hall. Berjalan keluar dari pavilion, Zuo Wen melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa di Cakrawala di depan, sebuah dunia kecil mandiri yang sangat luas dan sangat besar tiba-tiba terbang ke arah mereka. Jika dilihat lebih dekat, dunia kecil yang mandiri ini berbentuk jurang yang sangat besar. Di bagian terdalam jurang, terdapat pecahan benua mengerikan yang membentang sejauh mata memandang. Jurang mimpi buruk yang hancur. Zuo Wen menatap kosong pemandangan ini. Bukankah dunia kecil yang mandiri ini adalah salah satu dari enam zona bahaya, Sateret Night Mare Abyss? Di depan Sateret Night Mare Abyss, Do Hua dan Elder Gu bergerak ratusan ribu mil di setiap langkahnya. Mereka membawa Sateret Night Mare Abyss yang besar dan berjalan menuju tempat terpencil di mana kuil caotik berada. Gemuruh. Saat Sateret Night Mare Abyss terbang, Zuo Wen menemukan bahwa ada juga empat pelangi panjang yang perlahan terbang dari empat arah lain di langit. Dilihat dari jauh, penampakan sebenarnya dari keempat pelangi ini sebenarnya adalah empat dunia kecil. Di dalam dunia kecil ini terdapat empat medan perang yang sangat luas. Seribu delapan ratus empat belas. Ketika para penguasa dari empat medan perang memindahkan medan perang bulan, medan perang surya, medan perang purba, dan medan perang Great Void, mereka semua mengangguk ke arah Do Hua. Pada saat ini, semua pembudidaya di dataran tengah terkejut. Mereka semua memandang ke langit dan menatap kosong ke lima zona bahaya yang dikelilingi oleh lima dunia kecil. The Sateret Night Mare Abyss, Lunar Battlefield, Solar Battlefield, Ancient Battlefield, dan Great Void Battlefield. Lima dari enam zona bahaya di dataran tengah telah dihilangkan secara paksa. Apa yang akan dilakukan oleh kuil chaos? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah merasa ngeri. Hanya para pemimpin dari beberapa kekuatan kuat dengan posisi tinggi yang dapat secara samar menebak maksud dari kuil kekacauan. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Sekarang, hanya tanah terlarang nether course yang tersisa. Ya Tuhan, apakah menurutmu Siji akan menarik kembali kata-katanya? Di atas jurang mimpi buruk yang hancur, Penatua Gu bertanya dengan cemas. He he, bukankah murid Zuawan Siji? Jika Siji benar-benar mengingkari kata-katanya, lalu bagaimana kalau aku berurusan dengan Zuawan? Kata Master Tain dengan ambigu. Mata Dou Hua berbinar, dia tidak menjawab pertanyaan Guru Tain secara langsung. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, mari kita tunggu sebentar lagi. Nether course forbidden ground tidaklah sederhana. Lagipula, ini adalah zona bahaya yang paling misterius. Mendengar ini, mata Tuan Tain menyipit. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekitar dua jam kemudian, seluruh dataran tengah mulai bergetar hebat. Getarannya menjadi semakin hebat, seolah-olah ada sesuatu yang merangkak keluar dari kedalaman tanah. Merasa gemetar, mata Dou Hua berbinar. Dia menatap tanah di bawahnya. Gemuruh. Di sisi lain tanah terpencil dari kuil chaos, tanah mulai runtuh secara mengerikan. Selanjutnya, itu membentuk lubang hitam yang sangat besar. Di dalam lubang hitam, penghalang berbentuk bola besar perlahan muncul dari kedalaman lubang hitam. Setelah diperiksa lebih dekat, ada dunia kecil di dalam penghalang. Dunia kecil itu seperti negeri dongeng, dengan gunung-gunung tinggi, sungai mengalir, dan air terjun. Di sekitar pemandangan indah ini, peti mati terlihat jelas. Ada juga banyak tempat dengan Feng Shui yang bagus, dan auranya seperti naga. Bagian perbatasan yang paling menarik perhatian adalah sebuah istana besar di tengahnya. Istana ini adalah makam penguasa makam ilahi, dan dikelilingi oleh empat makam abadi. Setelah netercors ekstremis diselimuti oleh penghalang dan perlahan muncul dari tanah, banyak tatapan mata berkumpul ke sana. Terutama Dohua, empat penguasa medan perang, dan ahli alam abadi surgawi lainnya, semua tatapan mereka mengungkapkan sedikit teror. Saat tanah terlarang mayat gelap muncul, tempat itu memancarkan aura mengerikan yang jauh melampaui empat medan perang dan jurang mimpi buruk yang hancur. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dataran tengah bersujud di hadapan aura ini, gemetar ketakutan. Seperti yang diharapkan dari zona bahaya paling misterius di antara enam zona bahaya besar. Aura ekstremitas netercors begitu kuat dan menakutkan. Mata Dohua bersinar, dia tahu betul bahwa dengan bantuan netercors extremity, pembukaan medan perang primordial akan jauh lebih mudah. Siji berdiri dengan tenang di atas istana di netercors extremity. Dia menatap Dohua di langit dan sedikit mengangguk. Terima kasih, saudara si dan penguasa makam ilahi atas bantuan Anda. Jika pembukaan medan perang primordial berhasil, Anda berdua dapat dikatakan telah berkontribusi besar. Dohua tertawa terbahak-bahak. Siji tersenyum dan berkata, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Karena enam zona bahaya besar telah dikumpulkan, mari kita mulai membuka medan perang primordial dengan enam zona bahaya besar. Suara samar datang dari makam ilahi. Itu seperti suara lembah yang kosong. Saat itu memenuhi telinga semua orang, semua orang jatuh ke dalam keadaan linglung. Selain Dohua, Penatua Gu, empat penguasa medan perang, dan ahli lainnya di atas alam abadi sejati, selusin ahli alam abadi surgawi dan pembudidaya lainnya jatuh ke dalam keadaan linglung. Meskipun hanya sesaat, jika seseorang di samping mereka memiliki niat jahat, itu sudah cukup untuk melukai dan membunuh mereka. Setelah sadar kembali, semua orang, termasuk Dohua dan keempat penguasa medan perang, menunjukkan ekspresi ketakutan. Secara khusus, Dohua menatap istana besar di nether course extremity dengan ekspresi ketakutan yang sangat kuat di matanya. Meski dia tidak linglung karena suara tadi, dia masih kesurupan sejenak. Hanya suaranya saja yang bisa membuatnya merasa sedikit linglung. Lalu, bagaimana jika penguasa makam ilahi keluar? Bukankah dia bisa menghancurkannya sepenuhnya? Sepertinya orang ini kemungkinan besar adalah demigot yang selamat dari zaman primordial. Aku hanya tidak tahu siapa orang itu. Dohua sedikit mengernyit. Buku-buku kuno kuil primal chaos mencatat bahwa di zaman primordial, selain Changji terkuat, ada dua demigot lainnya. Kedua demigot ini adalah Sanbi dan Chaoyu. Keduanya adalah sosok termasyur, namun Dohua tidak mengetahui siapa di antara ketiganya yang dimakamkan di makam ilahi. Selain itu, dia juga tahu bahwa untuk bisa selamat dari pertempuran tragis itu, luka dalam dirinya pasti sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Inilah alasan utama mengapa penguasa makam ilahi dimakamkan di nether course extremity selama ini. Jika hal yang disebutkan dalam buku kuno itu benar, mungkin aku benar-benar bisa melampaui benua ini. Baik si Ji maupun penguasa makam ilahi tidak bisa menandingiku. Pandangan dingin melintas di mata Dohua, tapi dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum, penguasa makam ilahi benar. Sekarang, mari kita mulai membuka Medan Perang Primordial. Saya harap penguasa makam ilahi dapat mengekstrak asalnya sumber ekstremitas nether course. Enam zona bahaya terbentuk ketika Medan Perang Primordial hancur. Hanya dengan menggabungkan sumber asal dari Medan Perang Primordial, Medan Perang Primordial dapat berhasil dibuka. Oke. Penguasa makam ilahi sangat berterus terang. Setelah dia selesai berbicara, cahaya putih menyala keluar dari istana dan terbang ke langit. Maaf merepotkan kalian berempat. Dohua berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa empat medan perang besar. Penguasa empat medan perang besar mengendalikan jalur kehidupan empat medan perang besar, jadi mereka secara alami mengendalikan asal-usul empat medan perang besar. Penguasa Taeyin, Taeyang, Archaik, dan Taiksu semuanya mengangguk. Mereka kemudian membentuk segel tangan dan menggunakan kemampuan hebat mereka untuk mengekstraksi asal-usul empat medan perang besar. Setelah asal-usul ekstremitas mayat nether naik, empat bola cahaya putih serupa meledak dari empat medan perang besar. Namun, keempat bola cahaya putih ini jauh lebih kecil daripada yang ada di nether course extremity. Lima bola cahaya putih dipenuhi dengan kekuatan yang sangat aneh. Banyak pembudidaya tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam lima bola cahaya putih. Namun, Zhuowen bisa melihatnya. Empat asal-usul jimat suci di lautan kesadarannya adalah asal-usul primordial, yang membuat mata Zhuowen sangat cemerlang ketika dia melihat melalui lima asal-usul. Itu adalah tangan, kaki, dan tubuh. Zhuowen terkejut saat melihat apa yang tersembunyi di dalam lima bola Origins. Dia menemukan bahwa empat bola Origins yang meledak dari empat medan perang besar sebenarnya menyembunyikan tangan dan kaki. Bola asal yang keluar dari nether course extremity berisi tubuh besar yang melayang di udara. Saat Zhuowen melihat tangan, kaki, dan tubuhnya, dia langsung teringat akan kepala aneh yang diambil Douhua dan Penatua Gu disateret elepan abis. Mungkinkah tangan, kaki, dan badan semuanya merupakan bagian dari kepala berambut putih? Lalu apa sebenarnya identitas kepala berambut putih itu? Tatapan Zhuowen segera tertuju pada Douhua dan Penatua Gu. Penatua Gu. Douhua berkata pada Gu tua yang ada di sampingnya. Old Gu menganggup dan menjentikan jarinya. Bola cahaya putih lainnya muncul. Namun, di dalam bola cahaya putih ini, tidak ada seorang pun. Tatapan Zhuowen menyapu dan mendarat di bola cahaya putih. Benar saja, dia melihat kepala berambut putih yang diambil oleh Douhua dan Penatua Gu. Pada saat ini, mata kepala berambut putih itu sangat dingin dan dipenuhi amarah. Dia menggumamkan sesuatu, mungkin mengutuk sesuatu. Namun, bola cahaya putih tersebut mempunyai efek kedap suara, sehingga suara kepala berambut putih itu tidak dapat terdengar. Enam bola cahaya putih naik ke titik tertinggi di langit dan mulai saling mendekat secara perlahan. Ketika enam bola cahaya akhirnya menyatu, aura luas menyebar ke seluruh dataran tengah seperti hujan lebat. Aura ini sangat menakutkan. Itu seperti Gunung Tai yang menekan banyak makhluk hidup di dataran tengah, menyebabkan banyak orang lemah tanpa sadar berlutut di tanah. Di mata orang lain, enam bola cahaya putih perlahan menyatu. Namun, di mata Zhuowen, lengan, kaki, tubuh, dan kepala yang terputus dalam bola cahaya putih perlahan-lahan menyatu seolah-olah mereka sedang menyatukan balok-balok bangunan. Namun, ketika tubuh pria berambut putih itu benar-benar menyatu, rantai putih yang sangat kuat tiba-tiba tersapu dari bola cahaya di sekitarnya. Rantai putih itu terbagi menjadi enam bagian, mengikat rat leher, tangan, kaki, dan badan pria berambut putih itu. Setelah rantai putih menjebak pria berambut putih itu, mata pria itu menjadi semakin marah. Dia menggumamkan sesuatu seolah dia sedang mengutuk sesuatu. Rantai putih itu mulai menggeliat seolah menyerap kekuatan pria berambut putih itu. Saat rantai putih terus menyerap energi pria berambut putih itu, pilar cahaya putih yang menakutkan mengembun di atas bola cahaya putih. Pilar cahaya putih melesat ke ujung langit, lalu cahaya putih menghilang ke segala arah. Itu seperti garis putih tipis yang tersebar di seluruh langit. Pada saat ini, langit dataran tengah, atau lebih tepatnya, langit seluruh benua armor surgawi, dipenuhi garis-garis putih. Garis putih ini terus menggeliat dan menyebar. Ketika mereka mencapai ujung langit benua armor surgawi, mereka berhenti. Kemudian, garis-garis ini mulai mengembun dengan gila-gilaan. Kondensasi gila ini berlangsung selama setengah hari. Kemudian, sebuah benua ilusi besar muncul di langit di atas benua armor surgawi. Benua ilusi ini sangat besar. Itu hancur dan berantakan, seolah-olah itu adalah medan perang setelah pertempuran besar. Mayat terlihat di mana-mana, menumpuk seperti gunung. Segala jenis senjata rusak berdiri di medan perang ini. Jumlahnya sangat banyak sehingga terbentang sejauh mata memandang. 1815. Mata Siji berkedip, dia menatap bayangan benua yang tergantung di bawah langit berbintang dengan penuh semangat. Namun dengan sangat cepat, pandangannya tertuju pada bola cahaya di bawah benua dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah tidak pantas menggunakan kekuatan Dewa Bintang Gan G untuk menciptakan kembali medan perang kuno. Lagi pula, orang ini adalah sumber bencana saat itu. Penguasa makam Dewa terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, saat itu, Tuan Chang Ji memimpin semua orang bijak dari benua armor surgawi dan mengumpulkan kekuatan semua orang. Dia mengorbankan energi bintang armor surgawi, yang merupakan sumber energi paling penting di benua armor surgawi, dan menyegel kekuatan Gan G sepenuhnya. Bahkan jika Gan G melarikan diri, kekuatannya hanya setingkat demikot. Alasan kenapa aku setuju untuk membuka medan perang kuno adalah untuk menemukan jejak Lord Chang Ji. Aku tidak percaya dia sudah mati. Aku punya firasat bahwa dia berada di medan perang kuno. Selama kita bisa menemukan Lord Chang Ji, dengan kekuatan dan keberaniannya, dia pasti bisa meremajakan benua armor surgawi. Si Ji terdiam. Dia menatap bayangan benua di langit dan berkata, Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekarang saatnya mewujudkan medan perang kuno, kan? Penguasa makam, Tuhan menjawab dengan lemah. Segera, batas di sekitar kebuntuan Neterkors hancur. Kemudian, peti mati di kebuntuan Neterkors semuanya terbang keluar. Mereka dikumpulkan secara padat oleh penguasa dewa makam. Peti mati yang padat melayang di langit. Aura yang keluar dari mereka sangat menakutkan. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang earthly immortal, sedangkan yang terkuat telah mencapai puncak alam celestial immortal dan hanya berjarak setengah langkah dari alam abadi asli. Namun, pemilik peti mati ini semuanya terluka parah sepuluh ribu tahun yang lalu. Mereka diizinkan untuk dikuburkan di kebuntuan Neterkors di bawah perlindungan dewa makam. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat berhutang budi kepada dewa makam. Kamu telah tinggal di Neterkors kebuntuan cukup lama. Selanjutnya, saya akan menggunakan Neterkors kebuntuan untuk membuka medan perang kuno. Tawarkan setengah dari umurmu, atau kamu akan mati. Penguasa makam, dewa berkata dengan tidak sopan. Tuanku, setelah kami mempersembahkan setengah dari umur kami, bisakah kami juga memasuki medan perang kuno? Kami awalnya berada di ambang kematian. Tidak mudah bagi kami untuk mengumpulkan beberapa umur. Waktu tanpa kebuntuan mayat Neterkors, kami tidak bisa menerobos saat ini dan tanpa kebuntuan Neterkors, kita tidak akan hidup lama. Peti hitam peti mati hitam persegi. Peti mati hitam persegi, peti mati persegi rilem, peti mati itu adalah alam abadi asli. Pemilik peti mati ini adalah alam abadi cuas rilem, dulu, adalah alam abadi alam abadi. Sepuluh raja mayat besar sangat terkenal di kebuntuan mayat Neter. Mereka adalah sepuluh peti mati terkuat di wilayah makam dewa. Pada saat yang sama, mereka menempati sepuluh tanah berharga Feng Shui terbaik di kebuntuan mayat Neter. Mereka semua adalah dewa surgawi. Saat Zhuowen dibuat bingung oleh sepuluh raja mayat besar, sebuah suara yang jelas terdengar dari belakangnya. Yuan Hongwen dan Ji Chenyan berjalan berdampingan. Hal ini khususnya terjadi pada Yuan Hongwen. Begitu dia bertemu dengan tatapan Zhuowen, semangat juang yang sangat menakutkan muncul dari matanya. Zhuowen memasang ekspresi pahit ketika dia merasakan niat bertarung Yuan Hongwen. Yuan Hongwen bukanlah orang jahat. Dia hanya sedikit sombong. Sejak dia kalah dari Zhuowen, Yuan Hongwen akan mengungkapkan niat bertarungnya setiap kali mereka bertemu di Kuil Chaos. Hal ini membuat Zhuowen pusing. Nona Ji, kakak Yuan. Zhuowen menangkupkan tinjunya. Ji Chenyan menutup mulutnya dan tersenyum. Dia memandang Zhuowen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat menembus Zhuowen. Mata indahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Alam abadi duniawi akhir. Zhuowen, kultifasimu berkembang sangat cepat. Yuan Hongwen juga memandang Zhuowen dan tidak bisa tidak memujinya. Mata indah Ji Chenyan menyipit. Dia memandang Zhuowen dengan ekspresi yang rumit. Saat pertama kali bertemu Zhuowen, dia ingat bahwa Zhuowen hanyalah setengah abadi. Sudah berapa lama sejak itu. Sulit dipercaya bahwa dia berhasil menerobos lagi. Saudara Yuan tidak buruk. Menilai dari oramu, kamu tidak jauh dari menjadi dewa surgawi. Zhuowen menjawab dengan sopan. Yuan Hongwen tersenyum tipis. Kemudian, dia melihat peti mati persegi hitam di langit dan berkata, Setelah memasuki Medan Perang Purbakala, ayo bertarung lagi. Saya tidak mau menerima kekalahan saya. Zhuowen tersenyum dan berkata, Jika waktunya tiba, saya akan menemanimu kapan saja. Saat dia berbicara, Zhuowen memandang Ji Chenyan dan bertanya, Nona Ji, bisakah Anda memberitahu saya asal usul sepuluh mayat raja? Ji Chenyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu asal muasal sepuluh mayat raja. Aku hanya tahu bahwa sepuluh raja mayat dipanggil oleh mayat lain di Serenekors desolate grounds. Yang ada di peti mati kotak hitam adalah raja mayat pertama, pemimpin dari sepuluh raja mayat. Zhuowen mengangguk. Dia melihat ke sepuluh peti mati dengan ekspresi serius. Sepuluh mayat raja itu tidak sederhana. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari leluhur klan Saint Talisman. Bisa dibilang, sepuluh mayat raja memberinya rasa bahaya yang lebih kuat daripada leluhur klan Jimatsuchi. Penguasa makam ilahi merenung sejenak dan berkata kepada Dohua, Beri aku sepuluh tempat lagi. Mata Dohua berkedip saat dia mengangguk. Dia mengeluarkan batu besar kuno itu dan berkata, Sepuluh mayat raja, ukir namamu di batu kuno ini. Lalu, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang primordial sebagai kelompok pertama. DENTANG Sepuluh mayat raja tidak ragu-ragu. Mereka membuka tutup peti mati dan mengulurkan tangan kurus mereka. Mereka menunjuk ke kehampaan dan mengukir nama mereka di batu besar. Kemudian, tutup peti mati ditutup. Dohua menyingkirkan batu itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Sedangkan yang lainnya, saya perlu menemukan jalan yang cocok di Medan Perang Purbakala. Jika waktunya tiba, jalan menuju Medan Perang Purbakala akan dibuka. Pada saat itu, semua orang akan berada memenuhi syarat untuk memasuki Medan Perang Purbakala. Meskipun kata-kata Dohua menyebabkan pemilik peti mati lainnya merasa tidak puas, tidak ada yang membantah. Apakah itu Dohua, penguasa makam ilahi, atau empat penguasa Medan Perang Purbakala, mereka semua adalah ahli abadi sejati. Mereka tidak mampu menyinggung para ahli tersebut. Terus terang, seorang ahli true immortal bisa membunuh sebagian besar dari mereka hanya dengan membalikkan tangannya. Tawarkan setengah umurmu, penguasa makam ilahi melanjutkan. Sepuluh mayat raja terdiam sejenak. Kemudian, mereka mempersembahkan separuh umur mereka dan bergegas ke makam ilahi. Mengikuti contoh sepuluh mayat raja, penguasa peti mati lainnya tidak punya pilihan selain menawarkan setengah dari umur mereka. Setelah mempersembahkan umur mereka, para penguasa peti mati berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat ini. Mereka berencana mencari tempat dengan yinki yang padat di wilayah tengah sebagai tempat peristirahatan sementara sambil menunggu jalan menuju Medan Perang Purbakala dibuka. Lagi pula, mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi kelompok pertama yang memasuki Medan Perang Purbakala. Apalagi yinki di sini terlalu kuat. Hal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Mari kita mulai membuka Medan Perang Purbakala. Dohua berkata dengan suara yang dalam. Penguasa mausolem ilahi merespons, dan kemudian dataran tinggi mausolem ilahi yang tertutup salju yang berdiri di tengah nether course extremis sepanjang tahun tiba-tiba terpisah dari nether course extremis. Kemudian, dibawah kendali penguasa mausolem ilahi, ia terbang menuju hantu Medan Perang Kuno di atas. Kemudian, empat penguasa Medan Perang Purbakala mengirimkan empat Medan Perang ke langit. Yang terakhir adalah Sateret Centipede Abyss di belakang Dohua dan Elder Gu. Ketika enam zona bahaya berkumpul di antiquity battlefield, mereka mulai saling tarik-menarik seperti magnet. Selain itu, permukaan enam zona bahaya mulai menggeliat dan menyatu. Di bagian terdalam dari Sateret Centipede Abyss, seekor raksasa sedang berbaring dengan tenang di tengah kabut hitam yang tak berujung. Raksasa ini berbentuk seperti ikan paus, dan semburan air di punggungnya memuntahkan kabut hitam tak berujung, menutupi tubuh raksasa itu. Zuawan tidak asing dengan raksasa ini. Itu adalah paus Luoyan yang salah dia masuki. Di kedalaman paus Luoyan, seorang wanita bertopeng berkerudung hitam perlahan membuka matanya. Dia merasakan seluruh Sateret Centipede Abyss bergetar. Sepertinya medan perang pur bakala akan segera dibuka. Aku harus bergegas dan menyempurnakan pusat paus Luoyan. Hanya dengan begitu aku bisa keluar dan membantu Zuawan, gumamnya. Wanita itu bergumam pelan. Segera setelah itu, dia terus duduk bersila, seolah sedang mengolah sesuatu. Enam zona bahaya terus-menerus menggeliat dan menyatu sebelum akhirnya menyatu. Namun, saat enam zona bahaya menyatu, mereka menggeliat lebih cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi benua terfragmentasi yang berukuran ratusan ribu kilometer. Fragmen benua ini ditangguhkan di bawah Antiquity Battlefield Phantom. Kemudian, garis putih yang membentuk Antiquity Battlefield Phantom tiba-tiba menjadi gila dan berkumpul di pecahan benua yang luasnya ratusan ribu mil. Dalam sekejap, pecahan benua ini terbungkus oleh cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Di permukaan benua, ada banyak rune yang menggeliat, seperti batasan kuno. Istana pusat dari Kuil Chautik Divine milikmu disempurnakan oleh Lord Changji. Asal muasal cacing langit seharusnya ditekan di istana pusat, bukan. Anda juga harus menekan gange di istana pusat Anda. Akan lebih aman dengan cara ini, tiba-tiba penguasa makam ilahi berkata kepada Do Hua. Do Hua melirik penguasa makam ilahi dan mengangguk. Kemudian, Tao Ti, yang membawa istana pusat, melompat dan menyapu gugusan cahaya yang tergantung di langit. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelan gugusan cahaya tersebut. Akhirnya lubang hitam muncul kembali dan menelan gugus cahaya. 99 Dewa Perang Chautik dan teman-teman Tao yang saya tunjuk secara pribadi, ikuti saya ke benua transmisi. Tanpa benua transmisi ini, akan sulit bagi Anda untuk memasuki Medan Perang Purbakala. Do Hua berkata dengan keras. Lalu, dia menyapu ke puncak istana pusat. Kemudian, Tao Ti dibawa istana pusat melangkah ke udara dan bergegas menuju benua yang memancarkan cahaya putih yang menakutkan. 1816. Ayo pergi. Sepuluh mayat raja berkata dengan dingin saat mereka berubah menjadi sepuluh seberkas cahaya hitam dan melesat ke langit. Tuan muda Zuo, Chen Yan akan pergi bersama leluhur. Ji Chen Yan membungkuk kepada Zuo Wen dan dibawa pergi oleh leluhur keluarga keabadian, Ji Wu Bing. Kita akan bertemu di Medan Perang Primordial. Yuan Hongwen menatap Zuo Wen dalam-dalam, dan sebuah lubang hitam muncul di sampingnya. Dia kemudian menghilang ke dalam lubang hitam, dan sosok Yuan Hongwen muncul di atas Istana Pusat Ilahi di langit. Zuo Wen, Ayo. Sebuah suara lembut terdengar, sebuah dataran tinggi muncul di atas Zuo Wen. Si Ji tersenyum pada Zuo Wen dari atas Mao Solem Ilahi. Zuo Wen mengangguk. Dia melompat dan mendarat di samping Si Ji di istana. Pada saat yang sama, 99 Dewa Perang Primal Chaos lainnya dikirim ke benua teleportasi oleh tetua masing-masing. Zuo Wen membungkuk kepada Biking, Sue Hui, dan Pak Tua Jue Sang di kuil Ilahi Primal Chaos. Kemudian, dia melihat benua teleportasi di atas. Sayang sekali kita tidak terpilih sebagai Dewa Perang Kekacauan Primal. Kalau tidak, kita bisa pergi ke Medan Perang Primordial untuk memperluas wawasan kita. Pak Tua Jue Sang menghela nafas. Sue Hui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jangan berhayal. Mereka yang bisa menjadi Dewa Perang Kekacauan Primal setidaknya adalah Dewa Duniawi tingkat menengah. Jarak di antara kita sangat besar. Kita hanya bisa menunggu Guru Ilahi membuka jalan menuju Medan Perang Primordial. Biking terdiam beberapa saat dan berkata, Tuan Ku, saya berencana untuk kembali ke Green Lotus Mansion. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang saling memandang dan mengangguk. Lalu, mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Senior Siji, kamu sepertinya menyembunyikan banyak hal dariku. Medan Perang Primordial tidak ada di benua Armor Surgawi, kan? Zu Wan melihat ke benua teleportasi sebentar dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Siji. Siji melirik Zu Wan dan menghela nafas. Karena kita akan menuju ke Medan Perang Kuno, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku ingin memberitahumu tentang ini saat itu, tapi Naga Suci Jurang menghentikanku, jadi aku tidak perlu mengatakannya begitu segera. Sekarang waktunya tepat, semuanya akan baik-baik saja, kan? Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya hitam muncul dari sela-sela alis Zu Wan dan berubah menjadi seekor anjing hitam kecil. Ia melirik Siji sebelum melihat ke arah Zu Wan dan berkata, Zuo Wan, memang ada beberapa hal yang aku minta agar Siji sembunyikan. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Zu Wan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Xiao Hei pasti punya alasannya sendiri melakukan hal itu. Sekarang waktunya sudah tiba, kamu seharusnya bisa menceritakan padaku semua yang terjadi sepuluh ribu tahun yang lalu, kan? Dan bukankah Medan Perang Primordial ada di Benua Armor Surgawi? Zu Wan bertanya dengan suara rendah. Siji mengangguk. Tentu saja, saat kita memasuki Medan Perang Primordial kali ini, aku akan memberitahumu meskipun kamu tidak bertanya. Setelah jeda, Siji berkata dengan suara rendah, Adapun Medan Perang Primordial, memang bukan di Benua Armor Surgawi. Itu di Planet Armor Surgawi, yang bahkan lebih besar dari Benua Armor Surgawi. Planet Pelindung Surgawi Mata Zu Wan menyipit, ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa bumi di kehidupan sebelumnya juga merupakan sebuah planet. Planet Armor Surgawi jauh lebih besar dari Benua Armor Surgawi, dan keduanya terkait. Dengan kata lain, Benua Armor Surgawi adalah benua unik yang berasal dari Planet Armor Surgawi. Benua ini adalah pendamping dari Planet Armor Surgawi, dan juga benua yang melampaui Planet Armor Surgawi. Di Planet Armor Surgawi, ada lebih banyak manusia daripada di Benua Armor Surgawi. Namun, semua manusia ini adalah manusia tanpa bakat seni bela diri. Para pejuang dengan bakat seni bela diri semuanya ada di Benua Armor Surgawi. Saya tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Saya hanya bisa menghubungkannya dengan keunikan Benua Armor Surgawi. Oleh karena itu, manusia yang lahir di Benua Armor Surgawi kurang lebih memiliki bakat seni bela diri dan telah memulai jalur seni bela diri. Adapun keberadaan Benua Armor Surgawi, manusia di Planet Armor Surgawi pada dasarnya tidak mengetahuinya. Namun, karena Benua Armor Surgawi adalah pendamping dari Planet Armor Surgawi, Qi Abadi dari 10.000 tahun yang lalu dan Yuan Qi yang telah merosot dari Qi Abadi semuanya disediakan oleh Planet Pelindung Surgawi. Mendengar ini, Zuawan merasa seolah-olah ada petir yang tak terhitung jumlahnya menderu-deru di kepalanya. Matanya menyipit saat dia menatap si Qi. Dengan suara rendah, dia berkata, Senior, apakah kamu mengatakan bahwa Medan Perang Primordial ada di Planet Armor Surgawi? Saat ini, emosi Zuawan sangat bergejolak. Dia tidak menyangka Benua Armor Surgawi akan menjadi pendamping Planet Armor Surgawi. Pada saat yang sama, dia mengingat Pria Parubaya yang sedang terbang dengan pedang ketika kesadarannya memasuki bumi. Pria Parubaya itu pernah berkata bahwa bumi disebut Benua Huaxia. Dengan kata lain, Pria Parubaya itu tidak sedang berbicara tentang bumi, melainkan tentang pendamping bumi. Karena Planet Armor Surgawi dapat melahirkan pendamping seperti Benua Armor Surgawi, hal yang sama mungkin terjadi di bumi. Itu juga bisa melahirkan sebuah benua yang sebanding dengan benua Jade Heavenly Armor, dan benua ini disebut Benua Huaxia. Planet dan benua setara dengan dua ekstrim. Manusia hidup di planet, sedangkan orang luar biasa dengan bakat budidaya tinggal di benua. Keduanya berjalan berlawanan arah, namun saling melengkapi. Dahulu kala, Nenek Moyang Bumi pernah menyebutkan pepatah bahwa langit itu bulat dan bumi itu bulat. Pepatah ini mungkin bukannya tanpa dasar. Langit berbentuk bulat dan bumi mungkin merupakan daratan dari benua pendamping planet ini. Pada saat ini, pemahaman di mata Zuawan semakin meningkat. Jika Zuawan adalah penduduk asli benua Armor Surgawi, dia mungkin akan sulit menerimanya. Namun, Zuawan tidak. Dia datang dari bumi di kehidupan sebelumnya, dan setelah beberapa hal terjadi ketika dia memahami Dao, Zuawan dengan cepat menerima dan menyetujui kata-kata Siji. Ekspresi Zuawan secara alami terlihat di mata Siji. Ketika dia melihat Zuawan dengan cepat menjadi tenang, sedikit kejutan muncul di matanya. Ya, kamu benar. Medan perang kuno memang berada di planet Armor Surgawi. Target sebenarnya dari dewa dari langit berbintang adalah planet Armor Surgawi. Serangga Surgawi dan Luo Yanjing dilepaskan oleh dewa untuk menahan banyak makhluk kuno. Praktisi seni bela diri di benua Armor Surgawi, kata Siji dengan suara rendah. Zuawan menyipitkan matanya dan melanjutkan, apakah pria berambut putih itu ditelan oleh Tao Tai, dewa yang menginvasi benua Armor Surgawi dan planet Armor Surgawi. Mata Siji membelalak kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar bisa melihat pria berambut putih melalui cahaya putih. Namun, Siji dengan cepat menjadi tenang. Dia menghela nafas pelan dan berkata, kamu benar. Pria berambut putih itu adalah dewa dari langit berbintang. Dia menyebut dirinya dewa Gongge. Lalu kenapa dia menyerang benua Armor Surgawi dan planet Armor Surgawi? Dengan kekuatan dan kultifasi dewa Gongge, dia seharusnya tidak mengarahkan pandangannya ke benua Armor Surgawi, bukan? Zuawan bertanya dengan bingung. Siji tampak malu. Dia berkata, sebenarnya, aku juga tidak terlalu yakin tentang hal ini. Namun, target dewa Gongge adalah planet Armor Surgawi. Pasti ada sesuatu di planet Armor Surgawi yang patut dia perhatikan, bukan? Begitu Siji selesai berbicara, sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Siji dan Zuawan. Target Gongge adalah untuk menyempurnakan planet Armor Surgawi dan menggunakannya untuk membantu putranya menerobos ke Tuhan. Kalian berdua harus berhati-hati saat memasuki planet Armor Surgawi. Putra Gongge tersembunyi di planet Armor Surgawi dan planet Surgawi. Benua Armor. Penguasa makam ilahi. Zuawan terkejut. Segera setelah itu, matanya dipenuhi rasa hormat. Penguasa makam ilahi adalah seorang ahli yang benar-benar pernah menghadapi Gongge 10 ribu tahun yang lalu. Dia harus tahu lebih banyak dari mereka. Siji menggaruk kepalanya dan berkata kepada penguasa makam ilahi, katakan padaku. Meskipun aku tahu banyak, aku tidak tahu sebanyak kamu. Ditambah lagi, aku tidak bisa memastikannya. Zuawan juga memandangi Mausolem di depannya dengan penuh harap. Bagaimanapun, Siji telah ditelan oleh Paus Asap sejak awal dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Dia hanya bisa mendapatkan sebagian kebenaran dari beberapa kata. Dia pastinya tidak bisa dibandingkan dengan penguasa makam ilahi. Penguasa makam ilahi terdiam sejenak. Tiba-tiba, sebuah bola hitam terbang keluar dari Mausolem. Jika Anda benar-benar ingin mengetahuinya, kirimkan kesadaran Anda ke dalam bola hitam ini. Segala sesuatu yang ingin Anda ketahui ada di dalamnya, kata penguasa makam ilahi dengan suara yang dalam. Zuawan mengambil bola hitam itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Mausolem. Segera setelah itu, dia memilih sudut yang tenang dan mulai perlahan mengirimkan kesadarannya ke dalam bola hitam. Zuawan melihat langit berbintang yang luas. Di bawah langit berbintang, ada sebuah planet besar. Sebagian besar planet ini ditutupi hutan hijau, dan sebagian kecilnya berupa samudera biru. Planet ini penuh vitalitas. Ada banyak manusia di dalamnya, serta berbagai binatang dan pepohonan eksotis. Itu adalah pemandangan yang makmur. Apakah ini planet armor surgawi? Zuawan tiba-tiba mengerti. Segera, dia menyadari bahwa tidak jauh dari planet armor surgawi, ada sebuah benua yang ukurannya sekitar 1 persepuluh dari planet armor surgawi. Pemandangan di benua ini sangat kaya. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah benua itu dipenuhi dengan kiabadi. Dari waktu ke waktu, pelangi yang tak terhitung jumlahnya akan menyapunya. Mereka harus menjadi petani yang tinggal di benua ini. Selain itu, permukaan benua itu berkedip-kedip dengan cahaya pembatasan yang sangat kuat. Dengan pengalaman Zuawan dalam pembatasan kutukan melahap, dia dapat melihat bahwa pembatasan di permukaan benua digunakan untuk penyembunyian. Karena pembatasan inilah manusia di planet armor surgawi tidak dapat melihat raksasa yang sangat mencolok ini. Zuawan juga menemukan bahwa benua ini terhubung ke planet armor surgawi melalui garis putih yang sangat tipis. Melihat dengan cermat, Zuawan menemukan bahwa garis putih panjang sebenarnya adalah kiabadi yang sangat kaya. Kiabadi ini berasal dari bagian terdalam planet armor surgawi. Anehnya, kiabadi ini berasal dari dasar planet armor surgawi. Itu tidak menyebar ke permukaan planet armor surgawi. Sebaliknya, ia melonjak menuju benua armor surgawi, seolah-olah ia mengikuti hukum yang tidak diketahui. Retakan terbuka di langit berbintang jauh dari planet armor surgawi. Seorang pria parubaya dengan rambut putih berkibar bergegas keluar dari celah dalam keadaan yang agak menyedihkan. Saat orang ini bergegas keluar, dia segera menutup celahnya. Kemudian, dengan ekspresi muram, dia berkata, Sialan, sekte sirkuit surgawi, kamu benar-benar kejam. Aku jelas-jelas adalah murid resmimu, tetapi hanya karena aku melihat putri guru sekte dan mengatakan sesuatu yang salah, kamu malah dibuang. Saya ke alam luar. 1817. Bukankah semua planet di galaksi ekstrateritorial ditinggalkan? Bagaimana bisa ada planet yang penuh dengan kehidupan? Pria berambut putih itu menatap heavenly armor planet. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Pasti ada yang aneh dengan planet ini. Saya belum pernah mendengar atau melihat planet yang dapat bertahan hidup di galaksi ekstrateritorial. Saat dia berbicara, pria berambut putih itu menyapu ke arah benua armor surgawi seperti hantu. Pria berambut putih itu tidak memasuki benua armor surgawi secara terbuka pada awalnya. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan menyatu dengan benua armor surgawi. Setelah menyelidiki sebentar, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada dewa surgawi di planet ini. Yang terkuat hanyalah seorang demigod. Planet ini benar-benar terbelakang. Tidak ada dewa surgawi. Dengan kata lain, planet ini tidak memiliki pemilik. Pria berambut putih itu sangat bersemangat. Dia melanjutkan, karena tidak memiliki pemilik, saya akan mengambil inti bintang dari planet ini. Sayangnya, saya telah menyempurnakan planet asal saya sebagai planet utama. Saya tidak dapat menyempurnakan planet lain. Saya hanya dapat memberikan planet ini kepada anakku untuk disempurnakan. Planet ini penuh dengan kehidupan bahkan di lingkungan yang keras di galaksi ekstrateritorial. Ini jelas tidak sederhana. Setelah menyempurnakannya, saya akan mempelajarinya perlahan. Namun, meskipun tidak ada dewa surgawi di benua ini, ada terlalu banyak orang suci. Jika aku bertarung sendirian, aku khawatir ini akan sulit. Aku harus menahan para orang suci ini terlebih dahulu. Selanjutnya, pria berambut putih itu diam-diam melepaskan serangga surgawi dan menyebabkan bencana besar di benua armor surgawi. Serangga surgawi memang sulit untuk dihadapi. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi kemampuan reproduksinya juga kuat. Ia memiliki banyak klon dan tidak dapat dibunuh. Serangga surgawi juga menarik perhatian zanbi, salah satu dari tiga demigot di benua armor surgawi. Dia benar-benar menghentikan serangan serangga surgawi. Kemudian, pria berambut putih itu melepaskan Luo Yanjing. Untuk sesaat, seluruh benua armor surgawi menjadi lengah. Pria berambut putih memanfaatkan waktu ketika serangga surgawi dan Luo Yanjing menyebabkan masalah di benua armor surgawi untuk menyelinap ke planet armor surgawi. Dia ingin secara paksa mengekstraksi inti bintang di dalam planet armor surgawi. Dalam gambar bola hitam, Zuawan melihat pria berambut putih menggunakan kekuatan yang kuat untuk membentuk tangan raksasa yang hampir bisa melewati seluruh planet armor surgawi. Kemudian, tangan itu tiba-tiba menjangkau jauh ke dalam tanah planet armor surgawi. Namun, tidak lama setelah pria berambut putih itu mencapai jauh ke dalam planet armor surgawi, wajahnya tiba-tiba berubah. Kekuatan aneh menyebar dari kedalaman planet armor surgawi. Kemudian, pria berambut putih itu terkejut. Dan dia meludahkan setegup darah. Tangan raksasanya. Kekuatan apa ini? Apa yang ada di dalam planet armor surgawi? Armor surgawi Armor surgawi Planet-planet armor surgawi Armor surgawi Dari planet-planet armor surgawi Hefuf Armor of of heavenly armor planet-planet adalah of heavenly armor god of heaven of hefuf earth planet-planet with with heavenly earth planet-planet with of god. Di akhir gambar, Changji dan kedua demigod bergabung dengan sage yang tak terhitung jumlahnya dari benua armor surgawi dan semua ki ilahi dari planet armor surgawi untuk melawan pria berambut putih. Zuawan memandangi para sage yang jatuh. Banyak dari mereka adalah dewa surgawi dan dewa asli. Untuk melindungi planet heavenly armor planet, mereka semua memilih meledakan diri untuk membantu Changji, Chaoyu dan Zanbi mengalahkan pria berambut putih itu. Bahkan Chaoyu dan Zanbi, kedua demigod, meledakan roh primordial mereka sendiri, yang akhirnya menyperburuk luka pria berambut putih itu. Pada akhirnya, dia dicabik-cabik oleh Changji dengan kekuatan seumur hidupnya. Changji menyiapkan enam tempat berbahaya di benua armor surgawi untuk menyimpan enam bagian tubuh Changji. Pada titik ini, gambar itu berhenti tiba-tiba. Setelah pria berambut putih itu disegel, tidak ada yang tahu kemana Changji pergi. Namun, Zuawan dapat melihat bahwa Changji dalam gambar itu berada di ujung tali. Ketika Zuowen sadar kembali dari proyeksi itu, jantungnya berdetak kencang. Dia masih tidak bisa melupakan gambaran para saint yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Mereka semua adalah brafeherz yang rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi kampung halamannya. Karena perang itu, banyak sekali manusia di planet armor surgawi yang terbunuh atau terluka. Sebagian besar makhluk dimusnahkan. Perang itu terlalu tragis. Untuk menyegelgange, Lord Changji bahkan menghancurkan jalur antara planet armor surgawi dan benua armor surgawi. Inilah sebabnya para prajurit di benua armor surgawi tidak bisa pergi ke planet armor surgawi dan mengapa banyak prajurit bahkan tidak tahu tentang armor surgawi planet. Suara penguasa makam dewa samar-samar terdengar di benak Zuowen. Nada suaranya penuh dengan desahan. Jadi tujuanmu membuka antiquity battlefield adalah untuk menemukan Changji. Zuowen bertanya, matanya berkedip. Penguasa makam dewa berkata dengan suara yang dalam, Ya, dewa Gangga terlalu mengerikan. Meskipun dia dicabik-cabik oleh lima kuda, dia tidak mati sama sekali. Terlebih lagi, kita tidak bisa membunuh Gangga dengan kemampuan kita. Hanya dewa surga yang dapat membunuh dewa surga. Tuan Changji adalah eksistensi yang paling dekat dengan dewa surga pada masa itu. Jika kita dapat menemukannya dan membiarkan dia memurnikan planet pelindung surgawi menjadi dewa surga, maka kita dapat melenyapkan Tuhan sepenuhnya. Gange, yang merupakan ancaman di masa depan. Tiba-tiba, Zuowen teringat gambar di bola hitam. Dia ingat bahwa hanya ada tiga demigot di benua armor surgawi. Mereka adalah Changji, Chaoyu, dan Zanbi. Chaoyu dan Zanbi meledakkan diri dan tewas dalam perang itu. Keberadaan Changji tidak diketahui di antiquity battlefield. Lalu siapakah penguasa makam Tuhan? Zuowen mendengar dari Dohua, penguasa kuil kekacauan, bahwa penguasa makam dewa juga seorang demigot yang bertahan sepuluh ribu tahun yang lalu. Namun, hanya ada tiga demigot saat itu. Tidak mungkin ada demigot keempat. Zuowen tidak menyuarakan kecurigaannya. Sebaliknya, dia tetap diam. Penguasa makam ilahi terlalu kuat. Dia bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh Zuowen. Bahkan jika dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia tidak bisa menyuarakannya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan penguasa makam ilahi? Zuowen tidak bisa melihat melalui penguasa makam dewa di depannya. Terlebih lagi, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata penguasa makam Tuhan. Oleh karena itu, Zuowen tetap waspada terhadap penguasa makam dewa. Zuowen, kamu mungkin bingung sekarang. Dua dari tiga demigot saat itu telah dikorbankan, dan keberadaan Lord Chang Ji tidak diketahui. Identitasku menjadi keraguan terbesar, bukan? Suara penguasa makam Tuhan terdengar lagi di benak Zuowen. Murid Zuowen menyusut hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menatap makam di depannya dengan kewaspadaan. Anak kecil, kamu tidak perlu terlalu gugup. Sejujurnya, aku sudah berada di puncak keabadian sejati sepuluh ribu tahun yang lalu. Meskipun aku terkubur di kebuntuan Neter Kors karena luka seriusku, aku pernah menyaksikan perang antar dewa dan memiliki pemahaman yang baik tentang alam transformasi ilahi. Kemudian, saya menjadi pesilat setengah dewa di kebuntuan mayat Neter dan menguasai seluruh tempat. Zuowen mengangguk, matanya menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia lebih tertarik pada identitas penguasa makam Tuhan. Namun, dia tahu bahwa penguasa makam Tuhan tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak bertanya. Deng! Pada saat ini, dataran tinggi tempat makam dewa berada juga mendarat di benua yang diselimuti cahaya putih. Kemudian, beberapa pelangi panjang mendarat di benua itu. Selanjutnya, setelah mendarat di benua itu, Zuowen menemukan bahwa tanda yang jatuh ke telapak tangannya dari batu kuno tiba-tiba menyala. Setelah itu, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat dingin. Jelas sekali, tanda ini adalah jalan masuk untuk memasuki benua ini. Tanpa tanda ini, dia takut akan langsung diserang oleh cahaya putih. Semuanya ada di sini, ayo berlayar. Dou Hua melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada celah, dia menunjuk ke kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, benua aneh ini melompat ke langit berbintang. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak prajurit yang terpana. Zuowen memandang benua armor surgawi di bawahnya yang semakin jauh dan langit berbintang yang semakin dekat. Matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kerinduan. Jika dia juga bisa melakukan perjalanan melalui langit berbintang yang luas ini, pengalaman seperti apa yang akan dia rasakan? Pada saat ini, banyak orang di wilayah tengah dan empat benua memperhatikan benua yang melompat ke langit berbintang. Mata kebanyakan orang dipenuhi kerinduan dan rasa iri. Setelah benua meninggalkan benua armor surgawi, Zuowen menemukan bahwa cahaya putih di sekitar benua tiba-tiba mengembun menjadi lapisan lingkaran putih di atas benua. Di langit berbintang, para pejuang di bawah alam transformasi ilahi tidak dapat bertahan lama. Bahkan para demigod pun tidak dapat bertahan lama. Tanpa kekuatan dewa bintang ini, semua pejuang di benua ini akan mati, kata Siji sambil menghela nafas. Zuowen mengangguk, pantas saja Dohwa dan yang lainnya ingin memasang kembali tombak itu. Tujuan mereka adalah mengekstra kekuatan dewa bintang darinya dan menggunakannya untuk melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Setelah melompat ke langit berbintang, benua itu tiba-tiba berputar di belakang benua armor surgawi. Kecepatannya sangat cepat. Di bawah benua armor surgawi, sebuah planet melayang dengan tenang. Saat dia melihat planet ini, Zuowen menghirup udara dingin. Dia bukan satu-satunya, semua orang memiliki ekspresi serupa. Planet ini gelap gulita dan tidak bernyawa. Itu seperti bola logam. Yang lebih menakutkan adalah ada banyak sekali retakan di permukaan planet ini. Seolah-olah planet ini bisa hancur kapan saja. Zuowen memikirkan planet armor surgawi yang dia lihat dari bola hitam. Kemudian, dia melihat ke planet armor surgawi sekarang. Meskipun dia tidak melihat adegan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran itu. Planet ini disebut planet armor surgawi, yang merupakan medan perang kuno. Medan perang kuno ini telah sepenuhnya disegel oleh Changji. Kita tidak bisa mendekatinya sama sekali. Kita hanya bisa berteleportasi melalui kekuatan dewa bintang di benua ini. Namun, teleportasinya acak. Semuanya, berhati-hatilah. Do Hua memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Lalu, cahaya putih menyapu dari atas dan langsung menyelimuti Do Hua. Lalu, Do Hua menghilang di depan mata semua orang. Di saat yang sama, semakin banyak cahaya putih yang menyapu dari atas. Prajurit manapun yang diselimuti oleh cahaya putih secara misterius menghilang ke udara. Saat salah satu lampu putih menyelimuti Zu Wan, Zu Wan merasakan perasaan yang tak terbayangkan melanda dirinya. Seolah-olah bintang-bintang telah berubah dan seluruh dunia telah terbalik. Setelah Zu Wan menghilang, Ciji melihat ke makam di depannya. Dia menghela nafas dan berkata, Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? Jika Anda memberitahu Zu Wan sebelumnya, mungkin itu tidak akan terlalu merepotkan. 1818 Ciji menganggup dan berkata dengan tatapan rumit di matanya, Do Hua begitu aktif membuka medan perang primordial karena dia ingin menjelajahi benda di dalam planet armor surgawi, kan? Penguasa Mausolem Ilahi terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, Memang benar demikian. Do Hua sangat pintar. Dia telah menjaga empat penguasa medan perang dan leluhur klan rune suci oleh sisinya. Tujuannya adalah untuk menjaga kita. Terkadang, hal yang tidak diketahui adalah godaan terbesar. Di kedalaman planet armor surgawi, terdapat kekuatan yang dapat membuat para dewa surgawi takut dan bahkan melukai mereka. Do Hua tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjelajahi tempat itu. Kempatnya penguasa medan perang dan patriar klan sein rune juga akan tergoda. Ciji sedikit mengernyit dan berkata, Mereka hanya bekerja sama di permukaan. Siapa yang tahu kalau mereka diam-diam saling bersekongkol. Entah mereka sedang bersekongkol atau tidak, kita adalah lawan terbesar mereka. Begitu kita bertemu, mereka akan segera bergabung untuk menghadapi kita, kata penguasa mausolem ilahi dengan acuh tak acuh. Ciji terdiam beberapa saat sebelum berkata, Bagaimana dengan Zua Wen? Haruskah kita memberitahunya tujuan memasuki planet armor surgawi? Tidak perlu. Zua Wen terlalu lemah. Berbahaya memasuki tempat itu. 99 Dewa Perang Primal Chaos hanyalah kedok kuil Primal Chaos ke dunia luar. Do Hua memberi semua orang alasan untuk membuka medan perang primordial. Kalau tidak salah, para junior yang bergelar Dewa Perang Primal Chaos tidak akan diizinkan masuk ke tempat itu. Mereka akan diteleportasi secara acak ke berbagai bagian planet armor surgawi. Suara acuh tak acuh penguasa mausolem ilahi terdengar. Ciji mengangguk. Mereka berdua sudah mengetahui tujuan Do Hua. Mereka tidak menghentikan Do Hua karena tujuan mereka sama dengan tujuan dia. Do Hua ingin menjelajahi kekuatan tak dikenal di kedalaman planet armor surgawi, sedangkan penguasa mausolem ilahi dan Ciji ingin menemukan Chang Ji di kedalaman bumi. Saat itu, Chang Ji menghilang secara misterius di planet armor surgawi setelah menyegel Dewa Surgawi Gej. Keberadaannya tidak diketahui. Penguasa mausolem ilahi dan Ciji sama-sama curiga bahwa Chang Ji mungkin masih hidup dan mungkin berada di kedalaman planet armor surgawi. Jadi mereka harus memasuki bekas medan perang primordial. Pada saat ini, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di benua teleportasi. Terlepas dari area di mana penguasa makam ilahi berada, semua orang, termasuk Zwa Wen, telah menghilang sepenuhnya dalam cahaya putih. Diliran kita sekarang, ini adalah slip diok yang ditinggalkan oleh Lord Chang Ji di kuil kekacauan. Slip diok tersebut berisi lokasi persis tempat itu. Ini adalah hadiah yang diberikan douhua kepada kami karena membantu membuka medan perang kuno. Saya sudah membuat salinannya terlebih dahulu. Ambil yang ini, sampai jumpa di sini. Ciji melambaikan tangan kanannya, dan batu giok itu terbang menuju mausolem. Seketika, sebuah tangan hitam pekat terulur dari mausolem, dan menangkap slip giok dan memasukkannya ke dalam mausolem. Suara mendesing. Saat cahaya putih menyapu, seluruh tubuh Ciji menghilang dalam cahaya putih. Dongfang, Namong, Bei Chen, Si Men, kita juga harus pergi. Penguasa mausolem ilahi terdiam beberapa saat. Mausolem besar itu tiba-tiba berguncang, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mausolem. Garis cahaya biru muncul dari retakan tersebut. Saat garis cahaya biru muncul, seluruh mausolem hancur menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, potongan-potongan kerikil ini mulai berkumpul, dan akhirnya membentuk golem lapis baja yang tingginya ratusan kaki. Di depan dahi golem lapis baja itu ada peti mati. Peti mati itu terlihat biasa saja dan terbuat dari kayu solid. Namun aura yang terpancar dari peti mati tersebut memiliki kekuatan mengerikan yang mampu mengguncang langit dan bumi serta menelan matahari dan bulan. Setelah golem lapis baja terbentuk, makam dewa sejati melonjak. Empat peti mati perunggu terbang keluar dan memasuki tubuh penjaga makam di depan makam. Suara mendesing. Lima lampu putih menyala dan menyelimuti mereka berlima. Kemudian, mereka berlima menghilang sepenuhnya dari benua teleportasi. Pada saat yang sama, di menara pengorbanan keluarga nabi di dataran tengah, sosok mungil seperti loli perlahan berjalan keluar dari menara pengorbanan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit benua armor surgawi dengan tatapan jelas di matanya. Jalan menuju planet armor surgawi dihancurkan oleh Changji sepuluh ribu tahun yang lalu, dan seluruh tempat telah disegel. Meskipun benua armor surgawi adalah pendamping dari planet armor surgawi, masih sulit untuk menemukan lokasi pasti dari planet armor surgawi. Planet pelindung surgawi. Suara dingin perlahan terdengar dari belakang Yan Tianwei. Kemudian, sosok kurus yang mengenakan topeng hantu berjalan keluar dari menara pengorbanan dan berhenti di samping Yan Tianwei. Yan Tianwei menganggup dan tersenyum. Sekarang berbeda. Karena Dohua dan yang lainnya telah sepenuhnya membuka medan perang primordial di planet armor surgawi, saya juga dapat menyimpulkan lokasi pasti dari planet armor surgawi. Tapi bagaimana rencanamu untuk sampai ke sana? Yan Tianwei memandang pria bertopeng hantu itu dengan sangat serius. Dia tahu betul bahwa untuk mencapai planet armor surgawi dari benua armor surgawi, mereka harus melintasi jarak tertentu dari langit berbintang. Baik Yan Tianwei maupun pria bertopeng hantu tidak memiliki kemampuan melintasi langit berbintang. Mencapai planet armor surgawi adalah masalah terbesar saat ini. Pria bertopeng hantu itu terkekeh. Ini bukan masalah besar. Master ilahi Dohua bertekad untuk mencapai hal yang tidak diketahui di kedalaman planet armor surgawi, jadi dia membutuhkan kita berdua. Itu sebabnya dia meninggalkan sebagian kecil benua teleportasi untuk kita. Saat dia berbicara, pria bertopeng hantu menjentikkan jarinya. Pecahan batu yang panjangnya sekitar beberapa mil dan dikelilingi cahaya putih muncul di depan mereka. Yan Tianwei melihat pecahan batu itu dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak menyangka pria bertopeng iblis itu memiliki jaringan sebesar itu. Bahkan guru ilahi Dohua telah meninggalkan sebuah pecahan untuk dia pindahkan ke daratan. Ayo pergi juga. Kali ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mengumpulkan semua simbol suci. Simbol suci prediksi, bagian dari simbol suci angin guntur, dan sebagian besar simbol suci api es telah menyatu untuk menghasilkan asal primordial. Ini perlahan-lahan mengubah tubuhmu, kan? Pria bertopeng hantu itu berkata dengan tenang. Berbicara tentang ini, kegembiraan muncul di mata Yan Tianwei untuk pertama kalinya. Dia menganggup dan berkata, kamu benar. Asal-usul primordial memang luar biasa. Ini sebenarnya mulai mengubah tubuhku. Dengan bantuan asal-usul primordial, saya memiliki kekuatan orang suci surgawi. Namun, ini tidak cukup. Pria bertopeng hantu itu terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Jika kamu mengumpulkan kesembilan simbol suci, aku bisa membantumu mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, aku membutuhkan kemampuanmu untuk memprediksi masa depan untuk membantuku memasuki bagian dalam dunia. Planet pelindung surgawi. Jangan khawatir. Saat kamu mengumpulkan semua simbol suci lainnya, aku akan memberimu simbol suci tusuk berputar milikku dan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Yan Tianwei terdiam beberapa saat. Dia menganggup dan berkata, oke, selamat bekerja sama. Saat dia berbicara, Yan Tianwei melompat ke pecahan benua teleportasi. Pria bertopeng hantu tidak ragu-ragu dan melangkah ke pecahan benua teleportasi juga. Setelah itu, pecahan itu diam-diam menerobos udara dan meninggalkan benua armor surgawi dalam sekejap. Ketika Zhuawan terbangun dari keadaan bintang-bintang yang bergerak, dia menemukan bahwa dia telah melangkah ke tanah tandus. Ada tembok bobrok di mana-mana. Ada gurun yang membusuk, hutan belantara yang bobrok, dan langit dipenuhi kabut hitam. Pemandangan itu seperti akhir dunia. Itu membuat orang merasa murung. Di saat yang sama, cahaya hitam keluar dari sela-sela alis Zhuawan dan berubah menjadi penampakan Xiaohei. Xiaohei melihat sekeliling ke medan perang yang bobrok dan mendesah pelan, ini adalah medan perang primordial. Saya sangat merindukannya. Saat itu, jika guru tidak menghancurkan jalan menuju benua armor surgawi dan mengizinkan saya meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, saya khawatir saya akan mati total. Bahkan sedikitpun jiwa saya tidak akan selamat. Mata Zhuawan berkedip. Dia berkata kepada Xiaohei dengan suara yang dalam, mengapa guru ilahi, Do Hua, dengan sengaja ingin membuka medan perang primordial. Zhuawan menatap Xiaohei. Dia tahu betul bahwa Xiaohei telah menyembunyikan banyak hal darinya. Bukan hanya Xiaohei, bahkan penguasa makam ilahi dan Siji telah menyembunyikan banyak hal darinya. Meskipun penyembunyian semacam ini bukan karena niat jahat, tetapi karena dia terlalu lemah dan ingin melindunginya, Zhuawan tidak suka perasaan dirahasiakan. Xiaohei sedikit mengernyit dan mendesah pelan, monster tua dari dataran tengah memang datang ke medan perang primordial dengan motif tersembunyi. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Inilah yang diinginkan oleh penguasa makam ilahi dan Siji. Lagi pula, di tempat itu, bahkan keberadaan seperti penguasa makam ilahi dan Siji mungkin tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya membuang nyawamu. Zhuawan sedikit mengernyit. Dia teringat adegan pria berambut putih terluka oleh kekuatan aneh dari kedalaman planet armor surgawi. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan suara yang dalam, ini ada hubungannya dengan kekuatan dari kedalaman planet armor surgawi, kan? Mata Xiaohei dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Zhuawan dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk. Namun, dia tidak menjawab. Bawa aku ke sana, Zhuawan berkata dengan tatapan penuh tekad. Xiaohei menggelengkan kepalanya, tempat itu terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Terlebih lagi, aku pernah mendengar tentang tempat itu dari guru sebelumnya. Itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Bahkan dewa sejati pun mungkin tidak bisa untuk keluar dari sana hidup-hidup. Tuan Makam Ilahi dan Siji pergi ke sana terutama untuk mencari Tuan. Bahkan mereka tidak sepenuhnya yakin bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi Anda. Tiba-tiba, sebuah suara nyaring terdengar di telinga Zhuawan dan Xiaohei, lepaskan dia. Aku akan melindunginya. Setelah itu, seorang pria parubaya berjubah hitam dengan wajah kabur perlahan muncul di hadapan Zhuawan dan Xiaohei. Zhuawan menatap pria berjubah hitam itu sambil menyipitkan matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pelan, dewa gunung pertama. Xiaohei menatap dingin pada dewa gunung pertama dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Aku sudah curiga padamu sejak awal karena aku belum pernah mendengar orang sepertimu di zaman kuno. 1819 Dewa gunung pertama memandang Xiaohei dengan acuh tak acuh dan berkata, pendeta Tao Changlong telah berkultivasi begitu lama. Tahukah kamu semua yang dialami dalam hidupnya? Ketika saya ditekan, saya tidak terkenal. Kemudian, saya menciptakan tubuh ilahi abadi miryat Dao di lapisan ketiga. Bagaimana Anda mendengar hal ini di dunia luar? Xiaohei mengerutkan kening dan menatap dewa gunung pertama. Ia ingin melihat apakah dewa gunung pertama mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Berbicara sampai saat ini, dewa gunung pertama memandang ke arah Zuawan dan berkata, anak kecil, tidakkah kamu ingin tahu mengapa Dohua, penguasa makam ilahi, dan pembangkit tenaga listrik lainnya di dataran tengah datang ke sini? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang tersembunyi di kedalaman medan perang kuno? Juga, dari mana Changji dulu? Bahkan pemilik Fuxi Koldron, Fuxi, mungkin bisa ditemukan di sini. Zuawan terdiam beberapa saat. Dia menatap dewa gunung pertama dalam-dalam dan berkata, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apa tujuanmu membantuku? Jangan khawatir, Aula Azure Dragon masih menekanku. Selama Aula Azure Dragon ada di sini, aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Aku hanya sangat ingin tahu tentang hal-hal di kedalaman medan perang kuno. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman? Apakah kamu tidak ingin tahu? Dewa gunung pertama berkata dengan sabar. Sesederhana itu, Zuawan berkata dengan dingin. Dewa gunung pertama tersenyum dan berkata, sederhana saja. Tentu saja, jika kamu tidak tertarik dengan kedalaman medan perang kuno, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Pilihan ada di tanganmu. Zuawan terdiam beberapa saat, lalu dia melihat ke arah Xiaohei dan berkata dengan serius, Xiaohei, bawa kami ke sana. Xiaohei menatap Zuawan dalam-dalam. Ia bisa melihat tekad dan kekeras kepalaan di mata Zuawan. Ia menghela nafas dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda bersikeras untuk pergi? Kekuatan yang bahkan ditakuti oleh para dewa, kekuatan ini melampaui imajinasiku. Mungkin kekuatan ini dapat membantu menyelamatkan Chen Sui. Zuawan berkata dengan tatapan liar di matanya. Setelah mengetahui bahwa bahkan guru suci gugu tidak yakin bahwa dia dapat menyelamatkan Mu Cheng Sui, hati Zuawan hampir mati, tetapi dia tidak menyerah. Meskipun dia tidak tahu kekuatan macam apa yang ada di planet armor surgawi, dia tahu bahwa kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Mu Cheng Sui dari kekuatan ini. Meskipun harapan ini sangat tipis, Zuawan dengan kuat memegangnya seolah-olah itu adalah sedotan yang menyelamatkan nyawa. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan sumber kekuatan yang kuat, itu akan menjadi harapan jika dia dapat menemukan Chang Ji, mantan orang nomor satu di benua armor surgawi. Bagaimanapun, Chang Ji jauh lebih kuat daripada Zuawan dalam hal kekuatan dan pengetahuan. Mungkin Chang Ji mengetahui sesuatu yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang. Dengan harapan seperti inilah Zuawan tidak ragu-ragu menuju pintu masuk jauh di bawah tanah. Dengan perlindungan dewa gunung pertama, dia pasti akan mendapat lapisan perlindungan ekstra. Xiao Hei terdiam. Ia menatap Zuawan dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Sangat jelas sekali tentang karakter Zuawan. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sepuluh ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Xiao Hei membuka mulutnya dan mengeluarkan sepotong batu giyok. Dikatakan, saat itu, Si Ji dan Dou Hua membuat kesepakatan. Setelah membuka medan perang kuno, Si Ji memperoleh lokasi hingga kedalaman planet armor surgawi dari Dou Hua. Saya meminta salinannya kepada Si Ji sebelumnya. Zuawan mengambil slip giyok dan ragu-ragu sejenak. Dia berkata, Xiao Hei, karena kamu meminta salinan slip giyok itu kepada Si Ji, kamu pasti berencana untuk pergi, kan? Xiao Hei mengangguk, tapi jarang sekali dia diam. Zuawan menghela nafas pelan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama Xiao Hei, dia secara alami memahami Xiao Hei. Bagaimanapun juga, Chang Ji adalah guru Xiao Hei. Ia lebih bersemangat untuk memasuki kedalaman planet armor surgawi daripada Zuawan. Namun, alasan mengapa Xiao Hei tidak mengatakan apa-apa mungkin karena mengkhawatirkan keselamatan Zuawan. Setelah memeriksa slip batu giyok, Zuawan mendapat gambaran kasar tentang arah umum tempat ini. Aku tahu di mana lokasinya. Ikuti aku. Dengan itu, Zuawan menghentakkan kaki kanannya. Seperti kepulan asap hijau, dia langsung menghilang. Xiao Hei berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki laut pengetahuan Zuawan. Dewa gunung pertama dengan santai mengikuti di belakang Zuawan. Ini adalah tanah yang membusuk dan retak. Di tengah daratan ini, ada sebuah danau besar. Danau itu begitu besar hingga seolah tak berbatas. Anehnya, air di danau itu tidak berwarna biru jernih, melainkan hitam seperti tinta. Apalagi, baunya tidak sedap. Guyuran. Tiba-tiba, air hitam terciprat deras. Di dalam cipratan air, ekor besar yang tidak diketahui muncul. Kemudian, ia menyelam ke dalam air hitam dan menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, beberapa makhluk tak dikenal bersembunyi di danau. Itu adalah tempat yang berbahaya. Suara mendesing. Seberkas cahaya panjang melintas. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa sebenarnya ada seekor binatang besar di dalam pancaran cahaya yang panjang ini. Di belakang binatang besar ini, ada sebuah istana megah. Di aula berdiri tiga sosok. Mereka adalah guru ilahi dari Kuil Chaotik, Dohua, Penatuwagu, dan Yuan Hongwen. Taoti mendarat di tepi danau. Penatuwagu menatap danau yang dipenuhi air hitam dan mengerutkan kening. Guru ilahi, pintu masuk ke kedalaman bumi adalah danau ini. Bukankah buku-buku kuno mengatakan bahwa pintu masuknya adalah sebuah gua besar? Gua itu pernah diledakkan oleh guru ilahi di masa lalu. Mata Dohua berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika catatan di Kuil benar, ini adalah pintu masuknya. Bagaimanapun, sepuluh ribu tahun telah berlalu. Mungkin saja pintu masuknya telah berubah. Kemudian, Dohua melihat ke arah Yuan Hongwen dan berkata, Hongwen, tempat ini penuh dengan bahaya. Jika waktunya tiba, kamu harus memasuki Istana Ilahi Pusat. Jika Dewa Perang Chaotik lainnya datang, cobalah yang terbaik untuk menghentikan mereka dari bagaimanapun juga, pintu masuk bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki. Yuan Hongwen menganggup dan berkata, Jangan khawatir, guru ilahi. Terlebih lagi, tempat ini sangat terpencil. Jika mereka tidak mengetahui lokasinya, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini. Tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Dewa Perang Chaotik hanyalah sekelompok junior. Mereka hanya akan mendekati kematian jika mereka masuk. Dohua menganggup dan berkata, Sekarang, kita tunggu yang lain. Setelah beberapa saat, empat pelangi panjang lainnya terbang. Empat pelangi panjang menghilangkan kecemerlangannya dan menampakkan empat sosok dengan aura agung. Mereka berempat adalah master dari empat medan perang. Guru ilahi. Para master dari empat medan perang menangkupkan tinju mereka ke arah Dohua. Kemudian, mereka mendarat di dekat Dohua dan menatap Danau Hitam di depan mereka dengan serius. Pada tingkat budidaya mereka, mereka secara alami dapat melihat betapa luar biasa dan menakutkannya Danau Hitam itu. Tidak lama setelah Master of the Four Battlefield tiba, selusin pelangi panjang lainnya terbang di atasnya. Selusin sosok ini menangkupkan tinju mereka ke arah Dohua dan mendarat di tepi Danau Hitam tidak jauh dari sana. Selusin toko ini semuanya adalah leluhur surgawi abadi di dataran tengah. Di antara mereka adalah He Wushang dari klan pedang kerajaan, Wei Wuyin dari klan utusan binatang, Dong Fangsin dari klan perisai berat, Kong Liansun dari klan pengorbanan darah, dan Ji Wubing dari klan keabadian. Ini adalah pintu masuk ke kedalaman planet armor surgawi. He Wushang bergumam dengan suara rendah dengan kegembiraan di matanya. Tidak hanya He Wushang, tetapi para leluhur abadi surgawi lainnya juga memiliki berbagai ekspresi kegembiraan. Mereka telah melihat slip diok yang diberikan oleh Dohua dan tahu bahwa kedalaman bawah tanah menyembunyikan kekuatan yang bahkan ditakuti oleh dewa surgawi. Meskipun mereka tidak tahu apa kekuatannya, tidak ada keraguan bahwa ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di bawah planet armor surgawi. Meskipun kekuatan para leluhur surgawi abadi ini jauh lebih lemah daripada Dohua dan dewa sejati lainnya, mendapatkan harta karun tidak hanya mengandalkan kekuatan, yang lebih penting adalah pertemuan kebetulan. Jadi, para leluhur abadi surgawi ini menyimpan harapan di hati mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa mengetahui alasan kedalaman bawah tanah, maka mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan itu. Jalan Marsial Dao adalah jalan hidup dan mati. Jika seseorang tidak bisa terus berkembang, maka itu setara dengan menunggu kematian. Para leluhur surgawi abadi ini telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama, jadi mampu menerobos dalam kultivasi mereka jauh lebih penting daripada kehidupan mereka. Astaga! Pelangi panjang lainnya terbang, menampakkan seorang biksu botak dengan sosok kekar. Orang ini tidak lain adalah Siji. Saudara Si, di mana penguasa makam ilahi. Dohua tertawa terbahak-bahak. Dia di sini. Siji berdiri di udara dan berkata, Astaga! 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 Begitu Siji selesai berbicara, lima siluet dengan cepat melintas dari cakrawala di belakangnya. Mereka sangat cepat dan langsung turun ke tepi danau. Semua orang menoleh secara berurutan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena lima siluet yang muncul di hadapan mereka sebenarnya adalah lima patung batu besar yang tingginya lebih dari satu kilometer. Permukaan patung batu di bagian depan ditutupi dengan sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, dan ada peti mati biasa yang tertanam di dahinya. Tapi justru peti mati biasa inilah yang memancarkan aura yang menyebabkan hati banyak orang yang hadir bergetar. Selain itu, di belakang patung batu yang sangat besar ini berdiri empat patung batu yang sedikit lebih kecil, dan masing-masing dari empat patung batu kecil ini juga memiliki peti mati yang tertanam di dalamnya. Meskipun aura mereka tidak bisa dibandingkan dengan patung batu besar itu, hal itu masih menyebabkan hati banyak leluhur surgawi abadi gemetar. Empat dewa sejati, seorang patriark surgawi abadi menelan seteguk air liur dan berbicara dengan suara gemetar. Do Hua melirik kelima patung batu dengan tatapan ketakutan, namun dia berkata sambil tersenyum, Selamat datang, Tuan Makam Ilahi. Saya kira keempat patung itu adalah dewa sejati penjaga makam Anda. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Waktu yang lama yang lalu, namun saya belum pernah melihatnya. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, mereka pantas mendapatkan reputasinya. Danau hitam ini adalah pintu masuk yang menuju ke bawah tanah misterius. Penguasa Makam Ilahi tidak memperhatikan kata-kata sopaan Do Hua, dan dia langsung ke pokok permasalahan dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Do Hua tersenyum ringan dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, dewa gange bermaksud mengekstraksi inti bintang dari bintang armor surgawi, jadi dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk dengan paksa menembus tempat ini. Namun, dia menemui hambatan dari kekuatan misterius di kedalaman tempat ini dan terluka oleh kekuatan ini. Sejak saat itu, tempat itu membentuk sebuah gua yang langsung berada di bawah tanah. Menurut letak geografis yang tercatat dalam buku-buku kuno, gua itu ada di sini. 1820 Penguasa Makam Ilahi terdiam sesaat, kemudian kesadarannya yang luas menyebar dan memasuki Danau Hitam. Aduh! Saat kesadarannya memasuki Danau Hitam, seluruh danau mulai bergolak hebat, dan auman binatang buas yang ganas terdengar dari dalam. Hah! Penguasa Makam Ilahi mendengus dingin, dan tekanan yang sangat menakutkan muncul dari kesadarannya. Begitu tekanan ini muncul, suara gemuruh di Danau Hitam segera padam. Setelah aumannya padam, penguasa Makam Ilahi menarik kesadarannya. Dia melihat ke arah Dohua dan berkata dengan suara yang dalam, Danau ini sangat dalam. Aku sudah menyelidikinya beberapa ribu meter ke bawah, tapi aku masih belum mencapai dasarnya. Terlebih lagi, ada banyak binatang buas dalam berbagai bentuk dan bentuk. Binatang buas ini tidaklah sederhana. Dohua menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Aku juga sudah memeriksanya sebelumnya. Ada bau amis di Danau Hitam. Sangat mirip dengan bau darah, tapi sangat samar. Jika kamu tidak menyelidikinya dengan cermat, kamu tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Jika ini benar-benar pintu masuknya, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk masuk. Jika waktunya tiba, kita akan membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Dohua menangkupkan tangannya ke arah semua orang ketika dia berbicara di sini. Yang lain tentu saja tidak berani lalai dan buru-buru mengakuinya. Si Ji, ayo masuk. Penguasa Makam Ilahi berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba melompat ke dalam Danau Hitam, menyebabkan percikan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Empat dewa sejati di belakangnya dan Si Ji tidak ragu-ragu untuk mengikuti penguasa Makam Ilahi. Segera, mereka menghilang ke dalam Danau Hitam. Dohua menyaksikan kelompok penguasa Makam Ilahi memasuki Danau Hitam bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Matanya perlahan menyipit saat cahaya dingin menembusnya. Ya Tuhan, kelompok penguasa Makam Ilahi benar-benar meremehkan kita, kan? Penguasa Makam Ilahi dan empat dewa sejati hanya berada di ambang kematian. Umur mereka tidak banyak lagi, jadi tidak mungkin mereka menggunakan kekuatannya sesuka hati. Di sisi lain, jumlah dewa sejati yang kita miliki tidak kalah dengan mereka. Selain itu, ada lebih dari sepuluh dewa surgawi. Jika kita benar-benar bertarung, mereka mungkin bukan tandingan kita, namun mereka sebenarnya sangat kurang ajar dalam hal ini. Di depan kita, kata Penatu Agu dengan sedikit marah. Bukan hanya Penatu Agu, ekspresi keempat dewa sejati dan yang lainnya juga tidak sedap dipandang. Jika mereka tidak takut pada penguasa Makam Ilahi, lalu mengapa mereka begitu sopan kepada mereka? Jangan sebutkan itu. Penguasa Makam Ilahi itu tidak sederhana. Dia bukan seseorang yang bisa kita sakiti. Ayo masuk juga. Namun, semua orang harus berhati-hati. Danau Hitam ini penuh dengan bahaya. Kita bisa jangan lengah. Yang abadi, yang abadi dan yang abadi. Yang abadi dan yang abadi dari yang abadi dan yang abadi. Yuan Hongwen mengangguk. Dia tahu keterbatasannya sendiri. Meskipun bakat alaminya kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan para ahli surgawi abadi dari generasi yang lebih tua, apalagi ahli abadi sejati seperti Do Hua dan empat penguasa Medan Perang. Itu, itu, untukmu. Jadilah dia. Kepada yang abadi dari, aku dari yang abadi dari yang abadi, yang abadi. Kamu. Do Hua menginstruksikan beberapa kali lagi sebelum dia menjentikan lengan bajunya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melompat ke Danau Hitam. Di sisi lain, Penatua Gu, empat penguasa Medan Perang, dan lebih dari sepuluh ahli alam surgawi abadi mengikuti di belakangnya. Segera, hanya Yuan Hongwen dan Dewa Abadi yang tersisa. Yuan Hongwen memandangi Danau Hitam itu dalam diam. Ada sedikit kerinduan di matanya, tapi dia harus mematuhi perintah Do Hua. Orang besar, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan satu sama lain di sini. Aku ingin tahu kapan Dewa Ilahi dan yang lainnya akan keluar. Yuan Hongwen tersenyum pahit. Dia melompat ke dalam keabadian dari keabadian dari keabadian dan keabadian. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ketika penguasa makam Ilahi, Do Hua, dan yang lainnya memasuki Danau Hitam, sesosok tubuh hitam melintas seperti sambaran petir dari tanah yang runtuh dan retak jauh dari Danau Hitam. Di gurun, Zuo Wen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Telinganya sedikit bergerak ketika dia mendengar suara samar pertempuran serta suara teriakan halus. Zuo Wen mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia segera menyadari ada sedikit riak yang menyebar dari dasar gurun. Larangan. Zuo Wen menyipitkan matanya. Dia terbang ke dasar gurun dan menunjuk ke arah kutukan yang memakan. Rune menyebar dan menyelimuti riak-riak di dasar gurun. Asteris retakan. Pembatasannya tidak terlalu kuat. Zuo Wen hanya membutuhkan sepuluh napas untuk menghancurkannya. Kemudian, dia menemukan ada sebuah gua di dalam batasan tersebut. Di gua ini, suara perkelahian semakin intens. Suara-suara itu bergemuruh seperti guntur. Nak, apakah kamu akan masuk? Suara Xiao Hei terdengar di benak Zuo Wen. Ayo masuk dan lihat. Bawah tanah dari Heavenly Armor Star jelas tidak sederhana. Bahkan jika para dewa masuk, aku khawatir mereka tidak akan menemukan apapun secepat itu. Karena ada batasan di sini, aku, aku khawatir pasti ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di dalamnya. Mata Zuo Wen seterang bulan. Karena dia menemukan batasan di sini, Zuo Wen tentu saja tidak akan mengabaikannya. Dia harus masuk dan memeriksanya. Mengenai bahayanya, Zuo Wen tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, dewa gunung pertama telah setuju untuk membantunya. Menurutnya, bahaya di medan perang primordial telah diminimalkan. Memikirkan hal ini, Zuo Wen maju selangkah dan memasuki gua. Saat dia semakin dekat ke kedalaman gua, suara pertempuran menjadi lebih intens. Zuo Wen menganggap teriakan sesekali itu familiar. Di kedalaman gua ada sebuah gua alam yang besar. Ada stalaktit tajam di bagian atas gua. Di bawah mereka, sesosok tubuh cantik dikelilingi oleh bunga teratai putih yang sedang mekar. Dia terus-menerus bertarung dengan bayangan hitam besar. Zuo Wen segera mengenali sosok cantik itu dan bergumam dengan suara rendah, Jichenyan. Wanita di depannya memang Jichenyan dari keluarga abadi. Jichenyan bertarung dengan sosok humanoid aneh yang tingginya beberapa kaki. Sosok humanoid aneh ini memiliki punggung yang bengkok. Ada tiga kepala tertanam di punggungnya. Masing-masing kepala merasakan sakit yang luar biasa. Mengaum. Sosok humanoid aneh itu meraum. Salah satu kepala di punggungnya meledak menjadi genangan darah. Kemudian, kekuatan sosok humanoid aneh ini meningkat beberapa kali lipat. Pertarungan yang awalnya berimbang segera menjadi sepihak. Puci. Wajah Jichenyan pucat pasi saat dia mengeluarkan setegup darah. Teratai putih yang tak terhitung jumlahnya di depannya meledak satu demi satu. Tangan kanan sosok manusia aneh itu mengulurkan tangan dan menghantam dada Jichenyan. Pukulan ini sangat menakutkan. Bahkan Zuo Wen merasa sulit untuk menolaknya. Dengan kondisi Jichenyan saat ini, jika dia terkena pukulan ini, dia pasti akan terluka parah. Mata Zuo Wen berkedip. Dia menghela nafas dan mengeluarkan fuksi koldron. Tangan kanannya menunjuk ke fuksi koldron. Seketika, tekanan yang sangat mengerikan keluar dari kuali. Tekanan ini begitu mengerikan hingga berubah menjadi gunung takasat mata di kehampaan. Gunung takasat mata itu runtuh dan menekan sosok humanoid aneh itu dengan kuat. Pukulan yang dilontarkan sosok humanoid aneh itu dihentikan. Jichenyan memanfaatkan momen ketika sosok humanoid aneh itu berhenti. Dia menghentakkan kakinya dan segera lolos dari jangkauan serangan sosok humanoid aneh itu. Kemudian, dia mundur ke sisi Zuo Wen. Tuan muda Zuo, terima kasih telah menyelamatkan saya. Mata indah Jichenyan dipenuhi rasa terima kasih. Dia menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Zuo Wen menganggup dan berkata, Apa-apaan ini? Dan mengapa nonaji memasukkan segel ini? Zuo Wen memandang Jichenyan. Ketika dia membuka segelnya, dia menemukan bahwa segel di luar masih utuh. Dengan kata lain, Jichenyan tidak membuka segelnya. Seolah-olah dia memasuki segel itu begitu saja. Wajah cantik Jichenyan menunjukkan sedikit kepahitan. Dia berkata, Ketika saya dipindahkan ke medan perang primordial, saya muncul di sini saat saya membuka mata. Kemudian, saya bertemu dengan sosok humanoid yang aneh ini. Tuan muda Zuo, berhati-hatilah. Sosok humanoid yang aneh ini sangat kuat. Mengaum. Pada saat ini, sosok humanoid aneh itu memiringkan kepalanya dan menatap Zuo Wen dengan mata merah. Ia meraum marah ke arahnya. Yang jelas, tekanan dari sebelumnya membuatnya sangat tidak nyaman. Bang! Salah satu kepala di belakang sosok humanoid aneh itu meledak menjadi awan kabut darah. Kemudian, kekuatannya meroket. Ia menginjak kaki kanannya dan menyerang Zuo Wen. Mata Zuo Wen acuh tak acuh. Dia menunjuk ke kehampaan dengan tangan kanannya dan berkata dengan suara yang dalam, Dewa Gunung Pertama, Agar tidak membuang waktu, aku harus merepotkanmu. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, bayangan hitam keluar dari belakang Zuo Wen. Dewa Gunung Pertama menatap Zuo Wen dalam-dalam, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menyapu ke arah sosok humanoid yang aneh itu. Ledakan! Dewa Gunung Pertama melontarkan pukulan. Itu adalah pukulan biasa, tetapi ketika Jichenyan melihatnya, dia mengalami kesurupan sesaat. Matanya yang indah tidak bisa menahan rasa takut. Mata sosok humanoid aneh itu berkilat tajam. Ia meraum dan menerkam ke depan. Ia merentangkan cakarnya dan bertemu dengan pukulan Dewa Gunung Pertama. Of! Sayangnya, ketika sosok humanoid aneh itu bersentuhan dengan pukulan Dewa Gunung Pertama, sosok itu dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, ia hanya bisa menyaksikan pukulan Dewa Gunung Pertama mendarat di dadanya. Bang! 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 Sosok humanoid aneh itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dihantam menjadi awan kabut darah. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Ini! Jichenyan menatap kosong ke pemandangan itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sosok humanoid aneh yang hampir membunuhnya terbunuh dengan bersih hanya dengan satu pukulan. Siapa orang ini? Dia sangat menakutkan. Dan sepertinya dia mendengarkan perintah Zwa Wen. Setelah sadar kembali, Jichenyan pertama kali melihat Dewa Gunung Pertama. Kemudian, dia melihat sosok tinggi dan tegap di depannya. Mata indahnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tahu pemuda di depannya memiliki terlalu banyak rahasia. Dia pasti menahan diri selama pertempuran ilahi. Lagi pula, jika dia memanggil ahli seperti itu, Yuan Hongwen akan dikalahkan dalam satu gerakan. Setelah membunuh sosok humanoid aneh itu, Dewa Gunung Pertama berkata dengan acuh tak acuh, cepatlah ketujuanmu. Jangan buang waktu terlalu banyak di sini.